Intro Talkshow depan kamera aja sama talkshow depan orang Itu tuh energinya tuh beda Kita dapet respon langsung denger orang ketawa, tepung tangan Jadi memang live show seperti ini itu selalu punya feeling dan sensasi yang berbeda Halo, halo, halo Hai kepada semua tetangga-tetangga gue Yang gue saingin dan gue cintain kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu Live On Stage Ini beneran sebuah kehormatan banget Karena kalian, ini by the way new faces Jadi kalau boleh, kalau misalnya ini boleh berkenalan lagi Ngeliat ke kiri dan ke kanan Kenalan sama tetangga-tetangganya Ke belakang atau ke depan gitu kan Tanya nama Ya tanya kerjanya dimana gitu Habis itu kalau misalnya single ngomong dengan saya single gitu kan Ya boleh juga gak apa-apa, gak apa-apa siapa tau aja Gue berharap banget gara-gara nanti ada suatu saat ada yang nikah Wah kita sama-sama ketemunya di Daniel Tetangga Live On Stage gitu kan Ya kan, ah gitu Anyway, gue banyak banget denger dari temen-temen juga yang telah hadir juga Itu the show just then was bukan cuma entertaining Tapi banyak value yang kita dapetin juga Langsung aja tanpa berlama-lama lagi tetangga kita Ini dia Najwa Shihab Selamat menikmati Jangan lupa tag Mbak Nana juga Mbak Nana, wow, terima kasih banyak Terima kasih banyak yang menemukan Tidak, tidak, ini adalah The honor is definitely ours Thank you for gracing us with your presence Kita sebenarnya udah ngomongin ini dari 2 tahun yang lalu teman-teman Ya beneran loh Ya Udah lama banget rencana ya Udah lama banget 2 tahun yang lalu itu di acara Poker Sweat Bintang SMA Dan abis itu gue pertama kali ketemu sama Mbak Nana Gue bilang, Mbak Nana kapan-kapan gue undang ya Di Daniel Tetangga Kamu Ayo boleh Kita tukar nomor telpon Eh bulan depan bisa gak? Oh iya bla 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 Ternyata gak bisa-gabisa Karena dia lebih sibuk dari gue Enak aja Enak sibuk banget Yang baru interview Chris Martin gak perlu kayak gitu juga Please deh Masih deg-degan loh Kalau diingetnya gue masih deg-degan Gue ngerasa wibawa gue ilang banget tuh di interview Seriusly Tapi akhirnya tahun lalu Akhirnya kita bilang Ayo Kita harus buat ini berlaku Ya setahun kemudian Jadilah Dan langsung live on stage bersama Kalian semua yang ada disini gitu So Mbak Nana Itu rasanya Ngobrol sama Chris Martin tuh gimana sih? Maksudnya C'mon Ini orang mati-matian sampe bayar 11 juta atau 13 juta Untuk nonton Coldplay Mbak Nana langsung ngobrol sama Chris Martinnya So what You know How? Pokoknya begitu Jadi awalnya itu kan Tadinya Kan memang kan wawancaranya jarak jauh Dan itu tuh udah dibilangin Kalau jam setengah lima Waktu California Which is disini tuh jam setengah enam pagi Jadi dari subuh-subuh dong Gue udah dari jam tiga udah bangun Kayak sour gitu tau gak loh Jam tiga bangun Jam empat siap-siap Nyatok rambut sampe ya Allah Rambut gue sampe udah gue catok mulu Terus habis itu nyampe kantor jam lima Terus tiba-tiba diundur wawancaranya jadi setengah tujuh Gak apa-apa Jadi ada waktu Terus jadi dari jam enam tuh gue udah duduk tuh Di kursi pink yang udah disiapin itu Jadi jam enam udah duduk Terus yaudah nunggu 30 menit Dan sebagainya Terus gue pikir tuh pertama kali keluar tuh bakal yang keluar ya Teknisinya Mas Chris lah gitu Atau PRnya atau siapa gitu Nah kan biasanya kan gitu kan Kalau zoom kan biasanya gak langsung jagoannya dong Iya Langsung raja terakhir nih Iya Gue mikir bentar ya Mas Chrisnya ada nih Gue pikir bakal gitu Terus tiba-tiba jeng-jeng langsung Mas Chris disitu Terus langsung yang deredek Terus habis itu dia yang Halo Najwa Terus gue yang Ya Allah dia tau nama gue Chris Martin tau nama gue Hidup gue sempurna Itu Jadi yaudah gitu sih Terus ya Selengkapnya saksikan di Youtube Najwa Syihab Yeay Yang Alhamdulillah lagi trending nomor 2 guys Mas Chris Luar biasa Yes yes Itu beneran deh Gue juga pas nonton Kayak Gue juga ikutan deg-degan gak tau kenapa gitu Dan setiap kali Dia sweet banget Iya Humble banget Memang kita deket sih Cuma kan ya Tapi Tapi gue kocak banget tau gak sih Jadi Biasalah media-media online kan Suka judulnya kan yang clickbait gitu kan Terus tiba-tiba tadi gue dikirimin sama temen gue Ada yang judul Tidak disangka Chris Martin dan Najwa Syihab Ternyata deket Inilah faktanya gitu Jadi udah yang Kayak udah Mbak Dakota minggir ya Mbak Najwa is here Ampun maaf ya maaf Gue masih starstruck banget ya Allah Asli Mohon maaf Mohon maaf Dan dia ngomong nama lo Oh iya Najwa Ini kayak Oh iya kita ngomong about it Najwa later Iya ngomong Najwa Terus ada bagian penting banget Please jangan di skip Yang waktu dia bilang Gue beautiful Sumpah demi Allah Gue gak bohong Dia bilang You look beautiful Iya Gue yang Astagfirullahaladzim ya Allah Ampun deh Iya Gue gak pernah-pernanya 23 tahun jadi wartawan Senora ini gue gak pernah Tau gak lo Sumpah gue norak banget Mohon maaf Tapi beneran ya Masih 25 tahun Nikah pun juga Kayaknya Baru pertama kali Ini ngerasa Ini momen terbaik dalam hidupku Tapi kayaknya Mbak Aim udah paham sih Dia udah mengerti ya Udah mengerti dia Tapi congratulations By the way Mbak Najwa sama Mas Baim itu Baru saja merayakan Ulang tahun pernikahan Yang perak Berarti 25 tahun 25 tahun 25 tahun menikah Congratulations Nanti Gue penasaran deh ya Maksudnya Kalau misalnya Dikasih tips Pernikahan gitu Ini Yang single disini Berapa banyak ya By the way Tolong Iya oke Wow Oke oke Maaf Gue pengen dengerin aja deh Siapa yang single Tepuk tangan Oh my goodness Gak perlu bangga juga Jadi single Gue cuma bilang Tepuk tangan deh Gak perlu bangga juga Tapi yang sudah menikah Berapa orang Tepuk tangannya mana Biasanya lebih tenang Kalau yang udah menikah Karena udah tau Pahit manisnya Lebih kayak Kayak bijaksana gitu kan Ya menikah Tapi kalau yang Tips menikah Tips langgengnya 25 tahun Kalau misalnya dari Mbak Nana sendiri itu apa? Apa ya Mungkin Punya toleransi yang tinggi Saling Mentoleransi gitu Menurut gue Sama Willing untuk Gak menang-menangan sih Wah itu egonya Diturnin banget gitu Supaya gak menang-menangan Iya gak menang-menangan Dan Apa ya Harus selalu cari Kesamaan Karena tadi Aku ceritakan Sama Daniel Jadi gue tuh nikah Mudah banget Umur 20 udah nikah Dan Najwa 20 tahun lalu Dan yang Najwa yang sekarang Itu tuh Orang yang berbeda Jadi Dan Mbak Im juga Waktu dia 26 Jadi kita beda 6 tahun Mbak Im 25 tahun yang lalu Dan sekarang juga yang berbeda Pengalaman hidup Gimana interaksi kita Satu sama lain Gimana Banyak hal yang terjadi kan Yang membuat kita orang yang berbeda Ketika kita berkomitmen dulu Sehidup semati Iya Dan Harus terus nyari kesamaan Harus terus nyari Apa nih yang Yang memang bisa bikin Orang yang dulunya Jatuh cinta Bisa jatuh cinta setiap hari Pada orang yang sama Wow Kan pernikahan gitu kan Iya Gimana kita bisa jatuh cinta Setiap hari pada orang yang sama Iya Dan itu butuh Butuh kerja It takes work To make marriage work Iya kan Iya Dan apa namanya Aku barusan cerita Anakku dua Satu meninggal Tapi Izzat itu sekarang Udah kuliah di luar negeri Dan ketika Izzat keluar dari rumah Ketika dia kuliah di luar negeri Gue ngerasa gue mau Mbak Im tuh yang Aduh Karena sebelumnya Seluruh hidup kita tuh ya Terpusatnya pada anak sematawayang ini Seluruh aktivitas Seluruh percakapan Seluruh kegalauan Iya Satu hal yang mengikat Dan selalu kita perbincangkan bersama Ya soal Izzat Iya Setiap weekend mau pergi Terserah Izzat mau kemana Mau makan apa Liburan sama Izzat Hidup kita tuh sama Izzat Berpusat Very centerednya di anak Iya Dan tiba-tiba Izzat keluar negeri Dan di rumah tuh cuma ada aku dan Mbak Im Aduh ngomongin apa ya Ada tuh kayak gitu Paling kangen ya sama Izzat Iya kangen Video call Izzat gitu Tapi masa setiap hari video callan anak mulu Menang anak remaja sekarang Susah banget balas WA ya Allah Dicoba tolong ya anak-anak Kenapa sih ibunya WA kagak dibalas Iya kan Suka gitu anak remaja Tapi ya gitu Jadi harus kerja menemukan lagi apa yang sama Gimana supaya nyambung Liburan bareng Dan itu kan butuh Butuh effort ya Iya Butuh effort untuk Untuk kayak gitu Makanya ada term Fight for your marriage Karena Kalau misalnya kita bener-bener berjuang Untuk pernikahan kita Perjuangan itu gak cuman sekedar Ya udahlah nanti juga Bakal beres sendiri No 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 Lu bener-bener harus berjuang gitu Sebagai pejuang dua-duanya Dari suami dan dari istri juga Berjuang untuk pernikahan Dan Berjuangnya dengan cara apa Mungkin dengan Ada date night setiap minggu Mencari hobi bersama-sama Sehingga nanti ketika Anaknya keluar dari rumah Minimal masih bisa Mempunyai passion Di hobi tersebut gitu Dan sesederhana Teks conversation Yang gak melulu teknis soal rumah Gak melulu Jangan lupa itu rentokil mau datang Untuk semprot rayam gitu Bukan cuma Bukan cuma itu percakapannya Tapi ya you make Cuma gue sama Viola aja Ternyata disitu juga Iya suka banyak rayam kan ya Iya Kesel banget Tapi maksudnya Gak gak sampai percakapannya itu tuh Betul-betul cuma urusan-urusan yang Betul Udah bayar belum tuh Satpam atau apa gitu Tau kan Karena Dan harus Harus usaha Jadi kalo misalnya ngeliat Ada yang suruh di Instagram Atau ada yang suruh di TikTok Ya kita kirim gitu Di DM Atau ini biar dia nonton juga Atau apa Tau kan Hal-hal yang biasa kita lakukan Dengan teman Kita kan kalo sama teman kan Kalo ada yang lucu-lucu Kita kirimnya ke teman gitu Tapi gak nih Kirim ke istri Kirim ke suami lu Jadi conversationnya tuh ya Yang memang Menyenangkan gitu Dan itu kan It takes time ya Kadang kan kita Orang yang paling dekat dengan kita Terkadang yang paling kita sisihkan kan Kadang ngerasa Ah Tiap hari juga ketemu kok Iya kan Ntar malam juga bareng Atau ini juga bareng Jadi terkadang tuh orang terdekat Malah Justru yang jarang kita kasih Waktu terbanyak kita Wow Dan itu butuh Harus diusahain Harus ini harus ini Gitu sih Dan kalo misalnya Dari Ketika Izar Izar bentar lagi Bakal lulus by the way ya Iya insya Allah Bulan Bulan Juli ini Bulan Juli Dua bulan lagi Dia udah lulus S1 politik S1 politik Come on Come on Come on Come on Iya masih denial gitu ibunya Masih denial udah punya anak bujang Denial banget gue Dia mau lanjut ke S2 atau Mau balik ke jalanan? Mungkin biar kerja dulu ya Karena pengalaman gue sih Gak tau nih ya Kalo yang lain pengalaman gue sih Kalo lu S2 lu udah kerja Jadi jauh lebih matang aja sih ngerasanya Jadi lu jauh lebih fokus ngambil S2 nya Jadi udah tau gimana dunia kerja Jadi lebih Gak tau ya Jadi ilmu lu tuh betul-betul ilmu yang lu dapet Dan lu perkaya dengan pengalaman hidup Bukan cuma pengalaman bersekolah saja gitu Jadi gue mau isat cari kerja dulu Nanti S2 nya Setelah bekerja Setelah mencari pengalaman hidup Balik lagi ke pernikahan Dimana Di pernikahan itu emang Kita berharapnya selalu naik-naik-naik Tapi ada momen-momen Yang justru bisa menghancurkan pernikahan tersebut Mungkin ketika You know anak kedua Namia Namia itu meninggal Dalam waktu Berapa minggu Namia itu hidup 4 jam 4 jam Oke Sorry Kalau saya boleh tau Itu kejadiannya 8 tahun yang lalu Berarti sebenarnya jarak Antara Izar dan Namia Anak pertama dan kedua Itu cukup jauh ya Lama Berapa tahun ya 10 tahun ya So Saya penasaran sih Kenapa jaraknya 10 tahun Did you guys try Untuk nyoba terus Atau Emang gak didapet aja Dan akhirnya yang kedua ini Gak direncanain Cuman dapet gitu Jaraknya jauh Karena usaha banget dulu Jadi gak sih Jadi waktu Izar lahir Terus memang sempet KB Karena gak mau langsung cepet-cepet Tapi terus ketika buka KB Jadi KB sempet KB 2 tahun Tapi ketika buka KB Pede dipikir akan langsung hamil Gampang gitu Tapi terus ternyata Ya 8 tahun berikutnya Baru bisa hamil Baru 8 tahun Oke 8 tahun berikutnya Dan itu usaha Belum sempet bayi tabung Cuma udah sempet usaha yang lain-lain Dan terakhir itu Mau sempet coba bayi tabung Kalau memang belum hamil Terus ternyata Hamil Namia Oke Jadi setelah Setelah Jadi memang jaraknya 10 tahun Oke Dan Waktu gak bisa Punya anak pun Misalnya kayak saat itu ya Pas di 8 tahun itu How was that marriage? Aku agak mental block Aku agak Terkadang tuh aku agak suka Berusaha gak mau inget-inget bagian itu Tapi Seingetku sih Ya aku pressure Karena di mana-mana tuh Selalu perempuan yang merasa terbebani Kalau belum Bisa hamil gitu Perempuan yang terbebani Kalau misalnya Anak-anak yang dilahirkannya Gak sesuai Atau keinginan Orang gitu Atau Padahal kan sebetulnya Jenis kelamin itu Ditentukan sperma ayah loh guys Jadi bukan Ya kan Jadi kadang kalau perempuan Suka disalahin Kalau kenapa anaknya perempuan mulu Itu tuh karena bapaknya Bukan karena ibunya Tapi itu topik yang lain lagi Tapi yang gue mau bilang adalah Yang mau gue bilang adalah Dulu tuh memang sempet ada beban Terus habis itu Karena gue juga kerja Selalu ada stigma Sibuk banget sih Gimana mau hamil Capek melulu gitu Jadi Jadi ada tuh masa-masa Dimana ya Merasa bersalah Jangan-jangan memang karena Gue gak put That much effort nih Makanya gak bisa hamil gitu Dan kemudian Perasaan bersalah itu Menjadi bertambah banget Ketika kemudian Akhirnya hamil Dan Hamilnya tuh berat banget Hamil naminya tuh Berat Karena Ayat ketubanku tuh bocot Niel Di bulan keberapa? Di bulan Kayaknya di bulan keempat Atau kelima Oke Jadi tuh aku tuh Bed rest Tiga bulan di rumah sakit Gak boleh turun Dari tempat tidur Saat itu Udah ada acara Mata Najwa belum? Belum Belum Mata Najwa Ah Udah Udah Mata Najwa Wow Udah Mata Najwa Oke Jadi waktu Tiga bulan aku di rumah sakit tuh Yang siaran Mata Najwa Kania Jadi agak aneh tuh Mata Najwa Bersama Kania Sutisna Winata Terus kadang diganti Waktu itu sama Ada beberapa orang yang lain Oke Tapi iya Jadi tiga bulan Di RSPI Kebayang gak sih Yang biasanya sibuk Luar biasa Ini tuh di tempat tidur Ampe buang air besar Buang air kecil tuh Juga dilayanin sama suster Oh my goodness Karena setiap kali gerak itu Air ketubanya Bocor Dan Seminggu sekali tuh Ada prosedur Tindakan rumah sakit Yang harus ngisi Air ketuban Jadi tuh ada kayak Jarum yang panjang Dan tipis Dan dokter akan nyuntikin Di pelan-pelan Supaya gak kena janinnya Disini disuntikin Untuk ngisi Air untuk make sure Karena Seberapapun gue berusaha Gak gerak Ya pasti keluar Bocor air ketubanya Jadi harus ditambal Setiap minggu Dengan prosedur itu Dan setiap kali itu Ditusukin gue Ya Allah Mudah-mudahan gak kena bayinya Mudah-mudahan gak kena bayinya Karena ya gitu Jadi itu adalah Pregnancy yang sangat sulit Dan gue tuh udah dipanggil Bu RT Sama suster-suster rumah sakit Karena nih orang gak pulang-pulang Gitu kan Udah jadi Bu RT-nya Disitulah gitu Dan I tried really hard Ya Untuk Karena gue tuh orangnya Ngotot ya guys Jadi pokoknya Kalo ada sesuatu tuh Harus Gue tuh diajarin If you want something Go get it gitu Gue tuh dari dulu tuh kayak gitu Jadi kalo gue tuh Udah fokus pada suatu hal Tuh gue akan ngejar banget Ya Dan hamil ini tuh Gue yang pokoknya Harus selamat Nabiya harus hidup Jadi I'll do anything Bahkan Sampai bed rest Tiga bulan Harus buang air kecil Dan buang air besar dia Atas tempat tidur pun I'll do it Supaya Pokoknya nih anak harus lahir Yes Gue udah beli Buat apa namanya Karena Izzat tuh waktu itu 2 tahun Gue sangat bangga Karena Izzat 2 tahun itu Gue nyusuin sendiri Wow Jadi gue kemana-mana Kalo sekarang sih ibu-ibu keren tuh Udah Kalo buat pompa asinya Terus sekarang keren-keren Kalo dulu jaman gue Ya Allah pompa asinya Udah kayak tukang es gitu Yang masih gede-gede Ya Ditaruh di termos Tapi gue tiap liputan Gue selalu bawa termos es Karena gue mau make sure Izzat dapet asih eksklusif 2 tahun Walaupun gue gak di rumah Tapi Izzat hanya bisa Minum air susu ibu Jadi gue tuh ngotot banget waktu itu Jadi tuh Namiya belum lahir Gak apa-apa gue udah beli Medela yang paling keren Paling mahal Karena gue mau Anak gue Namiya ketika lahir Juga dapet air susu ibunya Langsung asih So I did everything Gue Nego sama Tuhan Nazar segala macem Kalo Namiya lahir dan selamat Gue akan ini, ini, ini Dan setiap hari Janji dan nazar gue bertambah Setiap air ketuban gue keluar Utang gue sama Allah bertambah Dan Ya sengotot apapun Ternyata ya gak bisa Kalo gak bisa, gak bisa ya Ya Dan Waktu itu dokter bilang Tadinya mau nunggu sampai 8 bulan Tapi waktu kehamilan ke 7 Terus dokternya bilang Ini Kalo dari sisi medis 7 bulan lahir Itu seharusnya sudah bisa bernafas sendiri Jantungnya Paru-parunya sudah cukup kuat Jadi akhirnya pada hari itu Operasi Udah Siap semua Dan Waktu itu perhitungannya ya Insya Allah Jantungnya paru-parunya sudah cukup kuat Untuk dia bisa bernafas sendiri Tapi ya Rencana Tuhan lain ya Jadi Namiya lahir Gue sempet denger nangisnya Sempet ngeliat Cakep banget Namiya Cakep deh Terus ya Hidup 4 jam Terus meninggal Gitu Gue Gue sendiri juga ngerasa Kayak It's as if It was just yesterday Lo ceritain ini gitu Maksudnya Gue tuh jarang banget ceritain ini sebetulnya Karena Kan orang bilang Suruh ikhlas-ikhlas gitu ya Dan gue juga selalu bilang Maksudnya ikhlas itu susah banget Gampang banget dibilang udah ikhlas Tapi kalau mau jujur sampai sekarang tuh Gak ikhlas-ikhlas banget sih Iya Dan gue kayak ngerasa berdosa Karena ya Allah Udah Udah segini Udah ini Ini gitu Kok masa belum ikhlas tuh Gue jadi kayak ngerasa Iya Tau kan? Iya Kayak gak tau diri Sama Tuhan gitu Iya Dan terus maksudnya Dan gue kalau cerita gini tuh Gue takut dibilang manja Karena ya Kayak misalnya waktu Ridwan Kamil kehilangan anaknya Eril gitu ya Sama T.A. Thalia Kan gue juga sempet ngobrol sama mereka Iya Dan gue ngebayangin itu Rasa pedihnya tentu berkali-kali lipat Karena Eril udah Hidupnya Pengalaman hidup bersama orang tuanya tuh Udah 23-24 tahun gitu Dan kepergiannya kan Begitu tragis ya Iya Dan maksudnya ya Jadi kalau gue sekarang kayak Mau nangis inget naminya gitu Terus Lu manja banget sih Itu banyak banget orang yang Hidupnya jauh lebih Kepedihannya tuh jauh lebih Berat dari elu gitu Tapi kan walaupun Namiya baru 4 jam Kan Kita jatuh cinta pada anak kita Sejak kita tau kita hamil ya Kan we fell in love with our Children Once we know Kalau misalnya Dia tuh ada di kita gitu Iya Dan mau 4 jam Mau yang Keguguran Yang belum sempat Ngelihat jasadnya Kepedihannya menurut gue sama Iya Tapi ya terkadang ya Yaudah jangan manja banget lah Tau kan Gue terus beritahu itu kepada myself Karena Personally yang ngomong itu Gue yakin banget Gak ada satupun orang Di sekeliling lu yang Berani ngomong itu Ke diri lu sendiri Jangan manja banget lah Kok gitu aja Tapi you Tell that to yourself Iya Mbak Nana yang ngomong Udah jangan manja banget Orang lain ada yang lebih parah gitu Iya Tapi it's Gue gak ngerasa Itu suara Mbak Nana sih Gue ngerasa Kadang-kadang itu kayak Kayak Ya karena gue sendiri juga Ada perasaan-perasaan Yang suka mengintimidasi gue Yang menekan gue Dan menjatuhkan gue Yang kayak Alah gitu aja Cemen banget Cengeng banget Gimana cara Cara Mbak Nana sendiri Apakah sampai hari ini pun Juga masih ada Suara tersebut gitu Jangan manja Atau You made You made peace with it Ya Gak sih Karena Kan pekerjaanku tuh kan memang Menuntut Atau mengharuskan aku Bertemu orang Dengan berbagai latar belakang Dan kisah kehidupan Yang begitu beragam Ya Jadi Memang sehari-hari tuh Dan banyak banget orang yang Kemudian curhat Datang Minta tolong diangkat kasusnya Ya Minta tolong dikasih perhatian Gitu Sesederhana Tolong viralin dong Mbak Anakku digebukin nih Di kantor polisi gitu Ya Atau korban penipuan Apa dan sebagainya Jadi memang Pekerjaanku tuh Memang menuntut aku Untuk mendengar Bertemu Dan Ada banyak banget Kisah-kisah manusia Yang memang akhirnya Membuat kita Mau gak mau Bersyukur Bukan mensyukuri Itu ya Tapi maksudnya Oh my God Memang ada banyak banget Orang yang problem hidupnya tuh Jauh lebih berat dari kita Ya Dan itu somehow memang Gue gak mau terdengar egois Bahwa bilang itu menenangkan ya Enggak Tapi maksudnya itu somehow Bikin kita berpikir Oh iya ada banyak banget Masalah gitu Dan yang lu hadapi ini tuh Gak ada ujung kukunya Dibandingkan yang dihadapi Seorang ibu Yang di ujung pelosok sana Yang dua anaknya Mati di dalam tahanan Karena nyuri uang Masjid Banyak banget loh Cerita-cerita kayak gitu Di negeri ini guys I don't wanna Ini ya Maksudnya Kalau Ada banyak banget Korban ketidakadilan Yang digaplok aparat Korban yang tanahnya di Apa namanya Di jarah dan sebagainya Real kisah-kisah seperti itu Betul Dan buat aku itu Agak sedikit lebih dekat Karena korbannya dateng langsung Korbannya ngaduk Korbannya minta dibantu Korbannya DM Korbannya nungguin aku Di depan pintu narasi Korbannya nangis-nangis Tau kan Karena I deal with that Lebih sering Jadi ya lebih Itu membuat aku kemudian ya Mensyukri Apa yang Kayaknya Nggak ada Ini is nothing Ada banyak banget yang jauh lebih Jauh lebih Berat hidupnya Gitu sih Soalnya bahayanya Ya itu ya Ketika kita udah mulai Ngomong Seperti itu ke diri kita sendiri Yang ada Ketika kita Misalnya anak kita Atau suami kita Malah kita juga ngomongin Ah gitu aja Manja banget Lihat nih yang ini Ada yang lebih parah lagi Dan lain-lain Nah ngomongin soal Mas Baim Suami Mbak Nana Ketika Kita udah denger Cerita dari Mbak Nana Dan bahkan di beberapa podcast Juga udah banyak Tapi kita gak pernah denger Ceritanya Mas Baim Ketika harus kehilangan Naminya Selama 4 jam Gitu Cuman 4 jam Mungkin beliau yang Yang ngeliat juga Gitu saat itu Bagaimana kalian bisa bertahan Dari 8 tahun yang lalu Sampai hari ini Merayakan ulang tahun pernikahan Ke 25 Karena That I don't know ya Kalau misalnya itu Aduh amit-amit gitu Tapi maksudnya Saya sama Viola Untungnya belum Dan mudah-mudahan gak akan pernah Ngelewatin hal seberat itu Gitu How was that With your own marriage Jujur Memang dia yang menguatkan sih Oke Iya Mungkin ya karena Waktu itu Ngeliat gue yang udah Ada satu poin Dimana gue takut Gak bisa berhenti nangis Gimana ini gak bisa berhenti Tau kan Kalau ketika nangis Takut gak bisa berhenti Gitu Jadi ada tuh momen-momen Momen-momen itu Tapi ya Memang Dia yang menguatkan sih Dan kemudian kan Masih ada Izzat juga Again masih ada Izzat gitu Dan Izzat juga Yang lagi nunggu-nunggu banget Adik perempuan gitu Jadi ya Baim dan Izzat sih Dan mungkin karena Ngeliat aku juga Ngeliat aku Kayaknya berusaha Ngejaga perasaan Gitu kan Nih the boys Trying to protect Apa namanya Momnya gitu Jadi Tapi sesungguhnya Kalau sekarang diinget-inget Aku agak blur sih Kayaknya masa-masa itu tuh I don't know Aku agak I'm trying to Ya agak-agak blur sih Masa-masa itu buat aku Jadi Dua poin sih sebenarnya Yang pengen saya tanyain Pertama Gimana akhirnya bisa berdamai Dengan diri sendiri Forgiving yourself With that Incident Sama yang kedua Bagaimana berdamai Dengan Tuhan Karena Kita Seperti Udah ngelakuin apa aja Kita bernazar Kita udah Dil-dilang Kita In a way Kasarnya Kita berusaha nyogok Tuhan pun Juga Tetap aja Ya Tuhan Tuhan malah Mengambil Secara struktural di Metro TV Aku jadi Aku jadi wakil pemimpin redaksi Jadi Kerjanya jadi tambah Banyak banget juga Karena ngurusin dohor redaksi Terus waktu itu pemilu Jadi ngurusin pemilu Apa dan sebagainya Jadi Ya Itu healingnya kerja Ya Which is sebetulnya Mungkin gak disarankan ya Tapi itu opsi yang ada Saat itu adalah Mencurahkan energi di kerja Sama aku jadi jauh lebih Cautious terhadap Kesehatan Itu pertama kali Aku jadi punya Membership gym tuh Ketika itu Niatanya waktu itu Untuk Pertama Niatanya tuh sesederhana Mau kurus gitu Karena Kalau lu gemuk Setelah melahirkan Tapi ada anak tuh Gak apa-apa Lu gemuknya buat anak Gitu kan Lu nyusuin Ya memang lu harus Gemuk untuk nyusuin Ini udah Anaknya meninggal Lu masih Jadi Tau kan Jadi itu energi itu Aku curahkan juga To get back in shape Aku olahraga Aku ke gym Aku ini Sama ya itu Terus menerus Yang sampai sekarang Aku lakukan itu Belajar tawakal Belajar Artinya apa itu? Tawakal itu Kata Abi Itu dari kata Wakilu dan yakilu Mewakilkan Diwakilkan Jadi kalau kita tawakal itu Kita menyerahkan Urusan kita Minta diwakilkan Kepada Tuhan Oke Tapi kata Abi Bedanya Kalau Minta perwakilan manusia Sama perwakilan Tuhan Perwakilan manusia Itu kita Biasanya Ya udah terserah lu deh Wakilnya Lu melakukan apapun Udah gue wakilin You do what You have to do Tapi kalau kita minta Urusan kita Diwakili oleh Tuhan It doesn't work Terserah Tuhan Maksudnya We have to put the effort juga Harus ada effortnya And then to some extent Kita serahkan ke Tuhan Biar Tuhan yang mewakili Urusan-urusan kita Wow Jadi That's what I'm trying to do Maksudnya Tapi kalau untuk bisa Sampai ada di tahap itu Harus bisa berdamai dulu Dengan Tuhan kan Iya Pernah gak sih Mbak Nana kayak Marah sama Tuhan Dan bagaimana akhirnya Kalau misalnya pernah Bagaimana akhirnya Bisa berdamai dengan Tuhan Abi selalu ngulang-ngulang ini Dari dulu Sebetulnya Dan Abi juga bilang Kita tuh seringkali Berperasangka buruk Pada Tuhan Hmm Dan itu dosa pertama Manusia Katanya dosa pertama Adam tuh Sehingga kemudian Akhirnya ia turun ke bumi Itu karena dia Berperasangka buruk Pada Tuhan Wow Padahal Tuhan itu Maha baik Maha mencintai umatnya Iya Dan selalu mau Menerima cinta umatnya Hmm Jadi Perasangka baik Sama Tuhan gitu Hmm Jadi ketika ada sesuatu Yang rasanya Gak sesuai keinginan kita Kalau kita su'zon nih Berperasangka buruk Sama Tuhan Kita selalu merasa Memang ini karena kita Berdosa Kita dihukum Iya Karena mungkin kebanyakan Nonton film Sinetron-sinetron Yang azab dalam kubur itu loh Tau kan Gue suka prihatin banget tuh Karena disitu tuh digambarkan Tuhan tuh jahat banget Kalau manusia berdosa Kubur lu akan diobrak Abrik Akan Tau kan Akan ada petir Akan terbuat Bangun lagi Jadi nih Pola pikir kita tuh Seolah-olah Tuhan tuh jahat Iya Padahal Tuhan tuh Rahmat Penuh kasih Jadi apapun yang terjadi Pada kita Kalau kita berperasangka Baik sama Tuhan Iya Yang tadi Urusan-urusan kita Kita serahkan pada Tuhan Iya Abi juga pernah bilang tuh Kalau kita Ingin kembali ke Tuhan Itu diibaratkan Kita berjalan Ketika kita berjalan Pada Tuhan Tuhan akan berlari Menghampiri kita Oh Iya Jadi seberapapun Usaha kita dekat pada Tuhan Tuhan akan melebihi itu Untuk dekat ke kita Kita baru melangkah Tuhan seneng banget Lihat ada orang Mau dekat ke dia Dia lari Nyambut kita Wow Iya Itu tuh analogi-analogi Yang selalu diberikan ke Abi Diberikan Abi ke aku gitu Iya Yang lebih gampang diomongin ya guys I know Iya Tetapi Pemahaman itu tuh Bikin jadi Apa ya Merasa secure gitu Tau kan Kan salah satu hal yang Kerap kali bikin kita deg-degan Kan kita kayak gak secure ya Iya Takut Khawatir gitu Iya Jadi kalau ada perasaan secure Tau Kalau Ya Yang ngebelain kita Yang diatas gitu ya Itu tuh It makes a whole lot of difference sih Setiap kali kita berada di persimpangan Mau ngambil keputusan Mengambil langkah Ngambil apapun itu gitu ya Kalau kita percaya gitu ya Iya Bahwa Ketika kita Jatuh sedikit Yang akan ngangkat kita yang diatas Itu It makes a whole lot of difference Iya Itu sih And I think Itu dia kenapa kita sebagai Orang yang percaya sama Tuhan Kita juga percaya sama Adanya surga dan neraka Ini ngomongnya agak susah sih Tapi Saya pernah baca buku Judulnya Heaven is Real Nah Dia Tentang seorang anak kecil Dia itu Kayaknya Koma Tapi gak sempat mati Koma Tapi disitu Dia bilang Dia sempat ke surga Pas dia di surga Ketemulah disitu ya Sama Sama Yesus Dan sama Ada beberapa orang-orang Sama Dan lain-lain Dia balik lagi ke Bumi Dan ayahnya nanya Oh Lu Kok gini Iya Ayah Saya Saya bahkan ngeliat ketika Ayah tuh lagi berdoa gitu Di kapelnya Rumah sakit tersebut gitu Berdoa lagi marah-marah Lagi Apa Teriak-teriak ke Tuhan gitu Aku ngeliat gitu Dan abis itu Aku ngeliat Seorang tua Yang Cukup Apa Tapi Mukanya masih Sorry Dia bilang Oh gak Dia ngakunya sebagai Kakek Dari si anak ini gitu Hah Kakek Yang ini Dia kasih liat fotonya Tapi foto tuanya Oh bukan Bukan Yang ini Dia kasih liat foto yang lebih muda lagi Yes Itu dia Jadi foto Hitam putih Masih ini Ya itu dia Ini yang bilang Kalau misalnya dia itu adalah kakeknya saya Tapi ini nih Mbak Dana Nah yang ini yang mungkin bikin saya agak Agak Gak enak ngomong ya gitu ya Tapi Dia sendiri juga Dia sendiri juga ngomong Bahwa dia ketemu dengan Seorang anak perempuan gitu Dan si anak perempuan ini bilang I'm your sister Nah Dia nanya sama ibunya Ibunya bilang Huh You don't have a sister Lu Satu-satunya anak kita gitu Segala No no Dia bilang I have a sister Lebih gede gitu Dan disitu nyokapnya baru ngeh Kalau misalnya dia pernah keguguran Dan anaknya pun juga Gue ngomongnya juga udah hampir mau nangis nih Karena Gue ngerasa Sekarang ini Naminya pun juga Di surga Udah 8 tahun Udah damai Tidak merasakan kesakitan gitu Sama Tuhan Dan itu yang mungkin Bisa memberikan kita harapan Bisa memberikan kita Kekuatan Bahwa Ya itulah Cintanya Tuhan gitu Dan nanti Suatu saat Mbak Nana Ketika waktunya sudah tiba Akan ketemu lagi kok Sama namanya Dan sama Tuhan juga disitu Insya Allah Dan bener-bener Menikmati surga sama-sama gitu Amin Jadi ya Itu yang gue baca dari Si buku Heaven is Real Dan gue ngerasa Gak tau ya Itu Memberikan gue harapan banget sih Bahwa bener-bener Dunia ini Hanya Waktu yang Sementara banget Buat kita Bahwa Eternity-nya Selama Selamanya Itu kita Ya Kita akan Di surga sana gitu Iya Gitu sih Iya aku percaya banget sih Mudah-mudahan bisa menguatkan Thank you Thank you Thank you so much Iya Mbak Nana Gue actually Ngomong ke Mbak Nana Kan kalau misalnya Pas di awal-awal Gue bilang Gila ini kita bakal Ngadain Daniel Tetangga kamu Live On stage Untuk pertama kalinya Ini jujur Gue takut banget Dan bahkan gue sempet Sempet nelfon sama lo Gue curhat juga Ke lo tentang itu kan Jadi sebenarnya nih guys ya Kalau misalnya kalian pengen tau nih Ini obrolan gue sama Mbak Nana Karena Di sebelum menuju ke sini Gue kayak mendapatkan tsunami Of fear of failure Ketakutan akan kegagalan Gitu Wah bener-bener Serem banget Jadi Apapun Jadi Apapun alesannya Bisa gue jadiin alesan Untuk nge-cancel acara ini Ya You know what I mean Jadi misalnya Contoh Nil Sorry nih Kayaknya Tiba-tiba Ada Dari venue nya Harus Ada beberapa Apa ya Perubahan-perubahan Wah Perubahannya mendadak banget Kita cancel aja deh Kayak gitu Oh jangan nih Jangan Nil Enggak kok bisa diomongin Atau enggak Nil Kita cuma Sekarang ini nih Yang confirm Baru Mbak Nachwa Shihab Waduh Gak enak nih Kalau misalnya cuman Banana aja Udah kita cancel aja Semuanya Oh nanti Ternyata ada acara gede nih Nanti kebanyakan orang Bakal kesitu Yaudah kita cancel aja Pokoknya literally Setiap kali ada problem dikit Kita cancel aja Kita cancel aja Pada akhirnya Gue engeh Kalau misalnya Gue ngomong seperti itu Karena Gue takut Gagal Dan Gue takut Acaranya Tidak sesuai dengan Ekspektasi Atau bahkan Malu jadinya Gitu kan Kayak Gue bilang sama tim gue Guys Jujur ya Kalau misalnya gue boleh Bener-bener Vulnerable sama kalian Ini Kita udah blast Kita udah ngomongin Tapi yang dateng Tujuh orang gimana Ini tim gue langsung bilang Nil Nil Jangan dong Jangan ngomong kayak gitu dong Sepuluh orang lah minimal Tapi Dia bilang Gak lah Nil Bisa lah Bisa lah It's okay kok It's okay kok Gitu Sampai kemarin dia bilang gitu Nil Tuh kan Sold out Hah serius lo Iya Coldplay sold out Jadi Jadi That fear of failure Is real Tapi gue bener-bener Bersyukur banget Kita ada 200 ternyata Yang dateng Dan Ini melebihi Ekspektasi gue Penuh banget Right Melebihi ekspektasi gue Dari cuman 7 atau 10 orang Tapi beneran Kayak kalian semua Setiap dari kalian Itu bener-bener Menurut gue It's a blessing Bener-bener berkah Dan Muzizat dari Tuhan Yang nyata banget Dan dateng Sampai disini Dan menuhin ruangan ini Ini bener-bener kayak Gue bersyukur banget Akan kalian disini Thank you banget guys Ngomongin fear of failure Kalau Mbak Nana sendiri Pernah ngerasain Selalu Dan Menurutku Itu justru Yang bisa bikin kita Punya Amunisi Untuk kepengen sesuatu sih Oke Asal bisa dikelola Maksudnya Aku juga sering ditanya Mbak Nana Takut gak sih Kalau nanya ini Atau melakukan ini Kalau aku tuh justru Memelihara rasa takut itu Dalam batas yang Yang dalam Dalam Porsi Atau dosis yang pas Itu tuh bisa jadi Obat penguat Kalau kebanyakan Overdosis Bisa mati Atau ya bisa Pingsan lah gitu Tapi maksudnya Rasa takut Rasa was-was Rasa cemas As long as itu Masih dalam dosis yang pas Dan bisa kita salurkan Menurut gue itu bisa Ya itu bisa jadi Pendorong kita untuk Melakukan sesuatu Menurut gue itu Karena Gue inget banget Waktu Banyak banget tuh Momen-momen Atau kayak Tonggak-tonggak Kalau kita bicara karir ya Dalam karir gue itu Yang memang Bikin takut Dan kemudian mikir gitu Oke Misalnya kayak Mata Najwa Oke Pertama kali diminta bikin Mata Najwa tuh Gue nolak mulu Nyari-nyari alasan Oh belum gitu Oh nanti deh mau sekolah lagi Belum S2 Belum PD gitu Terus Akhirnya udah S2 Berangkat gitu ya Setahun pas pulang Ditawarin lagi tuh Dan udah gak ada alasan lagi nih Buat bisa nolak gitu Tapi sejujurnya Waktu itu nolak Punya program sendiri Karena takut gagal Karena waktu itu tuh Sebelum Mata Najwa tuh Gue udah Jadi anchor Salah satu anchor Yang paling senior di metro Udah pegang program Prime Time gitu ya Setiap wawancara-wawancara eksklusif Atau wawancara-wawancara penting Itu pasti Nomor satu Yang diminta ngelakuin gue Liputan-liputan yang berat gitu ya Liputan-liputan eksklusif Pasti Najwa Shihab gitu Yang disuruh nanganin Jadi gue tuh udah dalam posisi Yang sebetulnya udah Ini gitu Dan gue merasa Investasi pengalaman Investasi Waktu dan sebagainya tuh Itu tuh Selama 11 tahun Sebelum bikin program Mata Najwa tuh udah Lumayan gitu Dan gue takut ketika bikin program Mata Najwa Program yang ada Embel-embel nama sendiri Itu tuh jadi beban banget Kalau Mata Najwa gagal Apakah itu artinya Najwa sebagai manusia yang gagal Betul Kalau Mata Najwa gak ada Sponsornya gak laku Apa itu artinya Najwa yang gak laku Betul Kalau Mata Najwa ratingnya jelek Apa itu artinya memang Najwa Orang gak suka sama Najwa Yang gak suka sama Najwa gitu Karena ada Embel-embel nama disitu Itu tuh bikin takut Dan kemudian Kalau gagal nih berarti Investasi gue selama 11 tahun Melakukan ini Hilang semua Hilang Karena orang pasti ngingetnya Mata Najwanya yang gagal Orang lupa tuh Sebelum Mata Najwa tuh Gue lumayan juga loh gitu Di metro gitu Gue diperhitungkan loh Iya gue diperhitungkan loh Tapi gue akan terus diingat Sebagai orang yang pernah Bikin sebuah acara Judulnya Mata Najwa Dan gagal Dan flop gitu Dan flop Gila Lo resonate Itu gue banget juga You were just talking about my life Gue gak tau ya Disini ada gak sih Yang ngerasa seperti itu juga Gue ngeliat ada beberapa Yang ngangguk-ngangguk terus sih Dari tadi Kayak I think Ini-ini kena banget sih Oke Nah itu How do you handle that? Jadi pas di awal Ketika akhirnya You said yes Itu gimana? Ketika yes Dan bener kan 3 bulan pertama Flop banget Ya Allah Dan sempet ada masa Dimana gue waktu itu Yaudah deh Mata Najwanya berhenti aja Karena sejak awal tuh Gue pengen bikin Sejak awal tuh Gue percaya pada Gue pengen bikin Acara politik menarik Buat anak muda Dan susah waktu itu Bikin acara politik Buat anak muda Di Metro TV Yang sebagian besar Pemirsanya adalah 40 tahun ke atas Bapak-bapak gitu Kan beda Amat TV umum Amat RCTI Kalau dilihat tuh Kantong pemirsanya AC Nielsen Yang nonton ibu-ibu Remaja putri gitu Kalau Metro TV Stasiun TV berita Udah jelas Pemirsanya 40 tahun Amat supir taksi Yang seling banget Ngenalin gue Iya Dulu waktu di Metro Siap kali naik taksi Eh Mbak Najwa Emang gitu Kalau sekarang Mbak-Mbak Indomaret aja Udah tau loh Sekarang udah lebih Naik kelas Nah sekarang Dede-dede di mall Juga tau Minta foto Karena Karena ya itu Sejak awal tuh Gue pengen bikin Acara politik Yang buat anak muda Dan itu Susah banget Di Metro TV Yang kaku Yang memang pemirsanya Sangat segmented gitu Jadilah gue bikin Yang lain tuh Acara Metro TV Logonya Pokoknya yang anggun gitu Emas Lingkaran biru Burung elang gitu Nah kalau gue tuh Dulu Mata Najwa Saking maunya anak muda Gue bikin kotak-kotak Warna-warni Right Gue ajak Raditya Dika Ngisi segmen di Mata Najwa Ada dulunya Kambing Isma Terus tiba-tiba Ada segmen Apa namanya Parodi dan sebagainya Karena sejak dulu Gue pengen anak muda kita Tuh peduli politik gitu Wow Jadi gue bikin Mata Najwa Kayak gitu Dan bener kan Bikin itu Tiga bulan Flop Kagak ada yang nonton Terus orang bilang Ini gak cocok banget Karena memang pemirsanya di Metro Gak cocok Sponsor juga gak ada yang mau Terus terbiasa ngeliat gue Kan yang Today's dialogue Yang hard news gitu Yang gue pake ini Terus tiba-tiba gue muncul gitu Dengan jati diri gue Yang sesungguhnya sebetulnya Agak cuawaan gitu Di Mata Najwa Terus ya gak masuk gitu Dan sempet akhirnya Mau berhenti Tiga bulan itu Yang mau berhenti siapa? Lu yang mau berhenti Atau bos Di Metro TV yang kayak Gue yang mau berhenti Karena gue malu Lu malu? Gue malu banget ya Allah Ya kayak ngerasa gagal Tadinya tuh ya ratingnya tinggi Kan jam prime time gitu Terus tiba-tiba ini Gue malu dan gagal Dan Metro TV tuh They really believe Metro TV tuh luar biasa sih Gue selalu ngerasa Itu sekolah Sekolah pertama dan utama gue Dan mereka tuh Petinggi-petingginya Seluruh jajarannya Gak nalu bisa Bongkar lagi Bikin lagi Oke yang pertama Mungkin terlalu radikal Jadi lu harus tetap menyesuaikan Dengan kantong pemirsa Yang ada di Metro Sambil lu sedikit-sedikit Berusaha mereach audience yang lain Terus itu tuh Awal-awal ada Twitter Sekarang kan Twitter udah Nyebelin ya Tapi dulu tuh Twitter masih menyenangkan Dan ketika lu Pada-pada Belum pada lahir lu Gue ada Twitteran Beneran Gue tuh Twitter zaman dulu Yang masih seru gitu Dan gue tuh pake banget tuh Social media Dulu belum ada yang live tweet Kalau sekarang kan buzzer tweet Live tweet mulu ya Tret ya Kalau dulu tuh jadi Mata Najwa muncul Ada live tweet disitu Gue tuh bener-bener pake Social media Yang pada waktu itu Yang lagi serunya Twitter gitu ya Untuk jadi second screen Gue promo disana Gue hire orang dari sana Nyari logo Mata Najwa Gue bikin siapa Yang bisa bikin logo Mata Najwa Gue dapet tampungan Dari Twitter Apa dan sebagainya Itu di tahun-tahun 2008 Tuh awal-awal Twitter ada So I'm using that Untuk nge-reach audience baru Sambil kemudian Berusaha untuk Tetap meng-cater Kebutuhan pemirsa Metro TV Yang bapak-bapak 40 tahunan Dan supir taksi Bluebird ini Oh yes Belum Chris Martin belum lah saat itu Oh belum Belum Itu baru kemarin Belum dong pas Chris belum masuk Belum Belum ya Tapi ya itu Tapi maksudnya back to your question Ya sempet takut gagal Dan memang akhirnya gagal Tapi terus ya support system Dan nyari cara Gimana cari caranya Gue tetap bisa Memenuhi idealisme gue Untuk bikin acara buat anak muda Tapi di sisi lain Ini juga tetap bisa hidup Dan viable gitu Jadi cari cara untuk itu And it takes time It takes effort It takes a lot of creativity And it takes a lot of teamwork Dan sampai akhirnya Mata Najwa sekarang Kalau misalnya di Udah Sekarang nih tayangnya dimana ya By the way Di channel Youtube aja Atau Digital Hanya digital Hanya digital ya Kemarin tuh kan sempet Pindah TV juga dan lain-lain Tapi berarti Mata Najwa udah Sebetulnya tuh Transisinya adalah Ketika terus Mata Najwa Terus Karena aku keluar dari Metro Ya Aku keluar dari Metro Untuk bikin narasi Dan di narasi Kita salah satu programnya Mata Najwa Ada banyak program yang lain Dan kemudian di narasi Kita sempet kolaborasi Sama Trans7 Right Oh makanya muncul di Trans7 juga Muncul di Trans7 Kolaborasi Trans7 Tapi memang Sejak awal tuh memang Gue tuh kepengen Mata Najwa Adanya di digital Karena sesungguhnya Beda sih Audience digital Sama audience di TV Dan ketika kita berada di TV pun Harus ada kompromi-kompromi Yang dilakukan Supaya Ya sesuai dengan SC Nielsen Oh iya Sesuai dengan Rating TV gitu ya Iya Yang sesungguhnya tuh Sebetulnya sangat beda Isu-isu yang kita mau mainkan gitu Terkadang ada isu yang kita rasa Ini menarik nih Oh tapi ini gak TV gitu Right Jadi Dari sebetulnya Sejak tahun 2020 tuh Kita tuh kepengen Udah kita mau Fokus di digital aja Iya Tapi terus waktu itu pandemi Dan pandemi mengubah banyak rencana Salah satunya akhirnya Kemudian kita memutuskan Oke kita 2 tahun lagi di TV Dan kemarin Persis tahun lalu Itu kemudian kita Alhamdulillah bisa Fokus di digital Dan cater bener-bener Kepentingan Dan apa namanya Memang Apa yang Audience muda digital butuhkan Itu sih Untuk keluar dari Metro TV Dan memulai narasi Itu ada fear of failure juga Atau gak? Ya Allah Gue turun 4 kilo Gak bisa tidur Itu Ini banget Itu bold banget By the way Maksudnya lu udah ada Satu comfort zone Metro TV Dan sekarang You wanna make Your own Narasi gitu Iya Dan saat itu Of course Subscribernya belum seperti sekarang 200 gue inget Pertama kali Pertama kali 200 orang 200 subscriber Oh my goodness Sekarang by the way udah berapa? Sekarang 9 juta sekian ya Di Youtube aja ya Iya Kalau total 60 juta ya Oh so? Dua kalinya Coldplay Sombong banget Gue maaf ya Gue asalnya gak sombong kok Enggak Gue gak sombong Tapi iya Gak apa-apa Boleh kok Boleh ya Ini bagian ini di edit aja ya Misalnya gue so banget Gak apa-apa Boleh congkak disini Tapi Gimana Boleh ceritain gak Ketika lu cabut dari Metro TV Dan memulai narasi What Inner dialognya seperti apa Ketakutan-ketakutannya Dan lain-lain Misalnya Ini kan Metro tuh udah jelas Lu udah Gue gak tau Sistem kerjasamanya gimana Apakah di gaji Atau di mata nachwa sendiri Lu dapet royalty Dari whatever Blah-blah Cuman Ini sepertinya udah Comfort zone Banget Comfort zone banget Udah merem 50 tahun lagi juga Udah aman gitu And yet Lu ngambil sebuah resiko besar Dan memulai narasi Iya What And that's And it's crazy Tapi emang hanya Orang-orang Yang Berinovasi And what I call Innovators ya Would be bold enough To do this gitu Karena gak semua orang Berani berinovasi Iya dan Memang waktu itu Banyak banget pertimbangan Dan seperti biasa kan Kalau kita keluar dari pekerjaan Atau memulai sesuatu yang baru Itu ada faktor penarik Ada faktor pendorong kan Terkadang faktor penariknya ada Faktor pendorongnya belum ada Dan pada saat itu Di metro kok Dua-duanya Momen itu ketika gue memutuskan Untuk bikin perusahaan sendiri Itu baik faktor penarik Dan pendorong tuh Dua-duanya ketemu Dan kemudian akhirnya Itu yang membuat langkah Semi mantap Kalau ditanya kapan mantapnya Sesungguhnya gak pernah Mantap-mantap banget sih Ketika ngambil keputusan itu Selalu ada Deg-degannya gitu Ya karena waktu itu tuh Mata Najwa udah Yang ratingnya paling tinggi Yang sponsornya paling banyak Yang Ya pokoknya udah Udah nyaman banget lah Waktu itu disitu Tapi terus waktu itu Gue ngeliat faktor penariknya tuh Waktu itu adalah Ya ampun Ini dunia tuh berubah cepet banget Dan semua orang tuh Dapet informasinya dari sini Ya Dan sekali lagi Dari dulu Visi-misi gue Gue pengen anak muda tercerahkan Anak muda tuh disini Anak muda kagak ada yang nonton TV Masa ada yang nonton TV Jarang kan Kalaupun TV-nya dipakai Untuk nonton YouTube gitu kan Jadi TV-nya tuh Hanya sebagai ini Nontonnya Netflix, Disney Atau apapun gitu Jadi hanya Sebagai alat gitu Sebagai mesin gitu Kecuali Indonesian Idol ditonton Gue usah lah ngomong ya Bukan gue yang hostnya Gak apa-apa Dulu Oh udah bukan lo ya Udah bukan dulu Gak usah 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 Sebagian besar orang Indonesia Masih nonton TV Of course Sebagian besar Di luar kota metropolitan Masih nonton TV Tapi again Yang gue insert tuh kalian Anak-anak muda Yang cerdas Yang pinter Yang bisa memilih Memilah informasi Yang hidupnya dari sini Yang gue insert tuh Lulupade Dan Lulupade tuh Adanya disini Jadi kalo gue mau relevan Kalo gue mau deket Tama Lulupade Ya gue harus ada disini juga Wow Dan itu akhirnya Ya kalo gue terus di TV Melakukan hal yang ini I would never reach you guys Gue gak mungkin bisa Bisa berada Gak bahagia ya Gak cukup bahagianya Dikenal sama semua Supir Bluebird Kurang Kalo dede-dede gak nyapa Tuh kurang Tapi iya gitu Dan akhirnya itu Tapi ragu banget Karena waktu itu kan Ketika memutuskan keluar Akhirnya kan yang memutuskan keluar Bukan cuma aku Tapi seluruh tim Mata Najwa Dan itu tuh deg-degan banget Karena gue takut Gimana caranya Gue bisa menghidupi mereka Waktu itu tuh belum jelas loh Perusahaannya belum ada Baru angan-angan Baru yang Berbekal Nekat Dan berbaik sangka Pada Tuhan tadi gitu Wow Bikin narasi Sementara ini orang-orang Mata Najwa yang ikut gue tuh Juga jurnalis-jurnalis senior Yang udah 10 tahunan lebih Karirnya Tapi kemudian percaya Mau keluar dari metro Dan sama-sama bikin Bikin hal yang baru Dan gue tuh Tiap malam tuh Gue gak bisa tidurnya adalah Karena gue kepikiran Kalau gue gak bisa gaji 10 orang yang ikut gue ini Takut gak bisa bayar gaji mereka Gue merasa bertanggung jawab Pada temen-temen Mata Najwa Yang udah put Their faith on me Yang juga punya anak istri Yang harus bayar Sisilan KPR juga Tapi maksudnya Decided to quit And join me Blank Kayak cek kosong aja gitu Karena percaya Jadi itu sih yang bikin Yang bikin gue turun 4 kilo Dan rambut rontok tuh Karena itu Di awal-awal narasi Tapi Apa Sulit Penuh dengan kesulitan Penuh dengan challenges Gue mau jujur Rasanya yang gue alamin Itu Gak seberat temen-temen Entrepreneur alami Lainnya Karena walaupun Gue baru bikin narasi Tapi pengalaman Mata Najwa Dan orang udah tau Najwa Shihab Itu tuh Itu modal juga Itu modal untuk Meyakinkan orang Mau kolaborasi Modal untuk Meyakinkan sponsor Karena tau Track record Rekam jejak Dan sebagainya Jadi kalo Dibilang mulai dari nol Jujur gue gak mulai dari nol Karena udah ada Bekal pengalaman itu gitu Jadi gue gak mau bilang Wah mulai dari nol Berdarah-darah Enggak juga Gue punya privilisi itu guys Gue punya nama Gue punya keluarga Gue punya suami Yang tetep Bayarin Hidup gue gitu Kalo misalnya sampe Kalo misalnya sampe Gak ada apa-apa ya Yaudah gue udah gak usah kerja Baim aja Kan dia lawyer Yaudah dia aja deh Yang nanggung hidup gue gitu Jadi ada security itu gitu Jadi gue privilege Jadi gue gak mau nyamain Sama entrepreneur Yang memang betul-betul Susah banget Meyakinkan orang Karena Alhamdulillah Gue masih punya Modal lain Yang bisa gue bawa Untuk bangun narasi Gitu sih Jadi itu Minimal kayak Lu Yes Lu nyemplung Tapi Tetep ada pelampungnya Ada pelampungnya Ada pelampungnya Right Gue emang Sering banget Maksudnya Setiap kali gue ngeliat lu Wawancara seseorang Dan lain-lain gitu ya Itu Keren sih Keren sih Maksudnya Pertanyaan-pertanyaan lu Is very sharp Orang tuh sampe gelagapan Dan lain-lain gitu Kalo misalnya ngomong Dan I think Apa ya Kecuali mas Chris Dia yang bikin aku gelagapan Iya Aku kayaknya Mau phone-nya akan lama Denny sama mas Chris Maaf ya Kayaknya bulan depan Gue masih mas Chris Mas Chris Oh gak sampe dia dateng November Ya Allah Masih 6 bulan lagi ya tuh Iya Sampai dia dateng Nanti kita bakal ngeliat sih Lu foto-fotoan sama dia Segala kayak gitu Aduh itu pressure banget Soalnya banyak banget Yang terus langsung Sujan Pasti lu langsung dapet tiket ya Pasti gak usah ikut tiket war ya Iya lah Ya Allah gue kemarin tiket war juga Ya Allah Aku tetep usaha juga Kemarin Gak berhasil tetep Oh tetep Iya ya Oke oke Pengalamannya banyak lah Seperti Orang-orang awam pada umumnya ya Iya ngikut juga gue Gue kira dapet privilege celebrity gitu Enggak Enggak Oke That's good That's good Sebel Sebel Soalnya orang tuh langsung Yang ini pasti Udah pasti banget Iya gue juga asumnya Kayak gitu Udah pasti dapet VIT lah Berburusan Kak pada gue Tapi ngomongin Iya itu dia Ngomongin berani Ngomongin Ke politician Politician yang kadang-kadang Dia sendiri Oke Kita tadi sementong ngobrol Di backstage gitu Indonesia ini Bukan di Indonesia Bahkan di dunia Kita gak pernah Diajarin bagaimana caranya Handle power Gue ngeliat Contoh gitu ya Kalau Kalau misalnya di Alkitab Dibilang Kalau misalnya lu pengen ngetes Seberapa Jernihnya sebuah perak Taruh itu di api Tapi kalau misalnya lu pengen tau Seberapa Jernihnya hati manusia Taruh dia di ketenaran Di fame Berikan dia kuasa Berikan dia power Gitu Nah Gue ngeliat Ketika seseorang Di Indonesia Atau Ya di mana-mana Gitu ya Tapi sekarang ini Gue cuma ngomongin Di Indonesia aja Dia udah pake baju seragam Seragamnya itu Memberikan dia sebuah Power Sebuah otoritas Atau bahkan Jabatan Jabatan Itu dia kenapa Orang bisa gila jabatan Karena dia tau Jabatan ini akan Memberikan dia Sebuah power Nah How do you Mungkin Ketika ngobrol sama Abi juga Gitu Gue sendiri juga penasaran Karena kemarin baru aja ngobrol ya Di Sihab dan Sihab Tentang harta Tahta Dan kuasa Gitu Itu bener-bener Bikin gue kayak Wah gue pengen nonton nih Gimana sih sebenarnya Untuk seorang Najwa Sihab Biarpun sudah Seperti sekarang ini Sudah setengah ini Dan politisi pun Juga sampe Gemeter-gemeter Kalo misalnya Di interview sama Seorang Mbak Najwa Lo Masih bisa Humble Lo masih bisa rendah hati Lo masih bisa Cowawaan Gitu kan Dan lain-lain Dan gak ada Dari tadi kita ngobrol Selama kita lari Di Pokhari juga Gitu ya Gak ada Sense of Kesombongan Atau Men Don't you know who I am Gue Najwa Sihab Gitu Gak ada itu sama sekali Tapi itu sebelum Chris Martin tau nama gue Sekarang beda kita Danil kamu sekarang Debu Bener juga Bener juga Beda ya Sekarang ya Kayaknya kemarin tuh Momen yang mengubah Kepribadian gue sih Udah Ini namanya Spiritual Journey Jadi ya yang tadi itu Rendah hati Sekarang lagi sombong nih Lagi tahap sombong Dan coba Lagi segini-gini Iya Tapi gimana sih Bagaimana kamu bisa Menanggungi Ketua Gimana ya Mungkin karena belajar Dari Abi sih Abi Quresh tuh orang Paling rendah hati Manusia paling rendah hati Yang Dan gue belajar Banyak banget dari Abi Dia tuh orang yang Bukan hanya belajar Al-Quran Tapi hidup Bersama Al-Quran Dari umur 13 tahun Udah merantau Jauh Ninggalin ibu bapaknya Untuk belajar Al-Quran Di Al-Azhar University Di Cairo Universitas paling Bergengsi Paling kredibel Untuk orang Mengkaji Al-Quran Abi melakukan itu Dari umur 13 tahun Jadi udah Lebih dari Hampir 80 tahun Hidup dan belajar Dengan Al-Quran Tapi tidak pernah Sekalipun Merasa dirinya Tahu segala Gak pernah Merasa Jadi Ahli Pemegang kunci Surga Yang bisa Dengan gampang Bilang Lu masuk neraka Lu masuk surga Gak pernah tuh Menghakimi orang Dan selalu Bilang Kalau Mengatasnamakan dirinya Gak pernah saya Atau aku Tapi selalu Kami Kalau perhatiin Buku-bukunya Abi tuh Itu selalu Kata pengantarnya Bilangnya penulis Gak pernah Mengakukan diri Karena Percaya Dan merasa Ilmu yang didapat Itu tuh Bukan hanya Karena kemampuannya Dia sendiri Tapi karena peran Begitu banyak orang Guru-gurunya Orang tuanya So it's never Just him Gitu Jadi gak pernah Bilang saya Aku aja Gak pernah Selalu kami Selalu Pihak ketiga Penulis Waktu kita Waktu Abiulan Tahun ke 70 Kita menulisin biografi Itu ngebujukinya Hampir setahun kali Gak mau Ditulisin biografi Kisah hidupnya Ampe sekarang Gak mau Dicium tangannya Kecuali sama Anak dan cucunya Gak mau Dipanggil Habib Di tengah situasi Yang sekarang Lagi inflasi Habib Kayaknya bagian ini Viral nanti Biarin aja Tapi itu Gak mau Gitu Karena selalu bilang Habib itu artinya Orang yang dicintai Dan mencintai Itu artinya Habib Jadi gak cukup Kalau lu hanya dicintai Dicium-cium tangannya Diluk-lukan Lu juga harus Hati lu tuh Harus penuh cinta Gak punya kedengkian Harus selalu rahmat Harus selalu terbuka Pada perbedaan Itu Mencintai kan seperti itu Jadi Gue belajar banyak banget Dari Abi Setiap kali Ada sesuatu Yang dia gak tau Dia selalu nanya Nanya ke gue Soal hukum Nanya Jadi Iya nanya Kalau mau lagi nulis sesuatu Nanya Setiap pagi Sepanjang ingatan Memoriku ya Dari mulai aku bisa ingat Dari mulai aku kecil Sampai sekarang Ritual paginya tuh Gak pernah berubah Bangun pagi Solat subuh Duduk di meja kerjanya Ada teh Lipton di samping kanannya Yang disedunya sendiri Pakai sarung Dan selalu Either nulis Either baca Either ngetik Penulis paling produktif Saat ini Bukunya udah puluhan Belum selesai Satu buku Udah punya ide baru Untuk nulis buku yang lain Sampai penerbitnya tuh bilang Abi tunggu dulu dong Ini buku yang ini Belum dicetak nih Wow Jadi Selalu nulis Selalu baca Selalu mau tau Apa kata orang Selalu mau dengerin orang Dan hari-hari ini Situasi Dimana ada begitu banyak Orang mengaku ahli Kan ada bukunya tuh Death of Expertise Lu baru tau satu buku aja Masih nyontek-nyontek Belakangnya Lu udah ngaku ahli gitu Kowar-kowar deh Di media sosial Merasa ahli Segala hal Di tengah begitu banyak Orang yang sekarang Mengklaim kebenaran Abi itu contoh Buat gue yang luar biasa Karena dia tau Banyak sekali hal Tapi gak pernah Mengkerdilkan orang lain Tau kan Dan itu tuh Jadi panutanku tuh itu Panutanku tuh Abi Quresh Panjang umur Sehat selalu Ya Allah Aku tuh selalu Deg-degan banget Sif kali bicara Abi Karena aku ngeliat Abi makin tua 80 Dan makin Aku inget tuh Aku kemarin ngobrol Kayaknya gak akan Pernah siap deh Kita kayaknya Kita gak pernah siap Ngeliat orang tua kita Tua ya Aku tuh tinggal di Rumahku tuh Bener-bener Di belakang rumah Abi Jadi aku tuh setiap hari Jalan kaki gitu Ke rumah Abi Setiap hari ketemu Tapi setiap hari Terus ngeliat Kok kayaknya Abi makin tua Dan aku makin deg-degan Ya Allah Aku takut banget Abi meninggal Itu kejutan yang terbesar Kalo Abi meninggal Gimana ya Niel Aku gak mau mikir Udah gak usah dibahas Diskip Gak usah dibahas itu Gak usah dibahas Tapi aku takut banget Ya Allah Dan kita Kalo ngomongin Tadi itu ya Kayak Emang bener sih Ngeliat Ngeliat Sosok Abi itu Bener-bener Saya sendiri juga Pengen banget Ngobrol sama Abi Dan belum kesampean Kemarin itu udah ngobrol sama Kakak atau adik ya Caca ya Caca Adikku Adik ya Nah jadi Belum sempet kesampean Tapi I know that One day I would love To have this conversation Juga sama Abi Quresh gitu Dan Ya tunggu aja ya Di Daniel Tetangga Kamu berikutnya Tapi balik lagi Keberanian Banana Untuk Wawancara seseorang Dan bener-bener Dengan pertanyaan Yang sangat tajam Tidak melihat Sosok dia itu siapa Dan lain-lain Itu datangnya dari mana Mbak? Dari belajar Dari pengalaman Dulu awal-awal jadi reporter Juga takut-takut Banyak ngenaknya Aku inget tuh Awal-awal jadi reporter Aku kan dari dulu Selalu ditugasinya Desnya politik Hukum gitu ya Jadi aku sempet jadi Wartawan istana Wartawan TNI Nongkrongnya di kantor polisi Di DPR Jadi memang dari dulu tuh Karena backgroundku juga hukum Jadi memang selalu ditempatinnya disitu Tapi ya Butuh Butuh waktu Setelah Puluhan tahun Awal-awal juga gue cemen banget Masih kayak gak Kita semua ini soalnya Ngeliat Mbak Nana ini Bukan orang Indonesia pada umumnya gitu Maksudnya Orang Indonesia pada umumnya Pasti gak enak-enakan Santun Santun gitu Yang kayak Oh ya Aduh gak enak lah Nanti dia bakal marah lagi Takut menyinggung Dan lain-lain Kalau Mbak Nana itu Ya gak ada Udah tinggal langsung I know Lu lagi Mengeksploitasi sesuatu I know Ini kebenarannya ada disini I know Lu sekarang ini Lagi berbuat sesuatu Yang tidak adil Dan gue akan Ngebuka ini ke publik gitu Dan ini Jarang banget Maksudnya Come on Like Gue Enggak lah sekarang Banyak banget reporter yang canggih-canggih Setelah Mbak Nana Enggak juga Banyak banget senior Aku tuh belajar Aku belajar dari Mbak Desi Anwar Belajar dari Bang Andinoya Belajar Itu dua mentorku banget tuh Dan apa namanya Mungkin stylenya berbeda ya Kalau aku stylenya lebih straightforward Ada yang stylenya mungkin beda-beda Dan itu yang membuat Yang menurutku ya Perbedaannya di cara dan gaya gitu Tapi pada dasarnya Aku merasa semua jurnalis ya dididiknya sama Maksudnya ya You seek the truth Lu jangan ngomong Kalau lu gak yakin faktanya apa You do your work Dan itu tuh Yang aku pegang sampai sekarang Dan aku pegang di tim mata Najwa Ya you have to do the work Kalau lu mau ini Lu harus riset Lu harus ngecek semuanya Lu harus Memastikan semuanya ini gitu You have to have that Kuitansinya tuh harus ada istilahku Jadi kalau lu nanya seseorang Dan dia ngelak Dia gak bisa ngelak Karena kuitansinya lu pegang Ini nih tandanya buktinya Jadi dan setiap kali gue Mata Najwa tuh Gue udah punya kuitansi banyak nih Mau wawancara politisi apapun I do my work Tapi menurut gue tuh There's nothing Ya memang itu yang harus dilakukan gak sih There's nothing really special Tentang orang yang mempersiapkan dirinya Menghadapi pekerjaannya Ya Mungkin menjadi special Karena ada banyak yang gak konsisten Melakukan itu Hanya di awal-awal Terus kemudian ngerasa bisa Atau kemudian ngerasa Ya udahlah I think I know gitu Dan itu tuh yang Yang bahayanya disitu Nah kalau di mata Najwa Sistemnya tuh udah kita bikin Siapapun lu mau wawancara Mas Chris Lu mau wawancara Mas Ganjar Soal Israel Lu mau wawancara Siapapun gitu Ya harus sama You do the work Dan itu yang nanti Akan membedakan Kualitas lu dengan Kualitas yang lain Karena kan ini transparan banget ya Maksudnya What you see is what you get Lu gak bisa bohong-boong gitu Kalau lu Apa namanya Masih bisa suaranya Di adjust-adjust Atau kalau misalnya bisa Gaya-gaya gitu Tapi enggak Kalau lu Apalagi kalau Ya lu nanya Jawab Kelihatan Kualitas lu Dari pilihan diksi Dari gimana lu Nanya ke orang Gimana pembawaan Lu Maksudnya Transparan banget Jadi ya If you don't do the work Ya lu gak akan berhasil Dan kenapa Mata Najwa Alhamdulillah Bertahan sampai sekarang Karena We do the work And we do it consistently So there's no magic thing Itu kayak resep Yang bisa dipakai untuk semua We just do it consistently Tadi bener banget Yang ngomongin soal Inconsisten Karena ketika Mata Najwa Atau bahkan orang Udah mulai Mengenal Najwa Shihab gitu ya Akhirnya lu bakal mikir kayak Ya udahlah Gue ngapain aja Gue ngomong A atau B aja Orang sponsor masuk Orang bakal nonton Whatever gitu Dan itu yang bikin kita longgar Bikin kita kayak Ya udahlah Researchnya mungkin Biasanya Misalnya sejam gitu ya Udah 30 menitanya cukup gitu Sehingga Ya Kualitas dari Show tersebut Itu akhirnya menurun kan Karena Terbuai sama Ketenaran dan likes Dan sponsor Dan duit gitu maksudnya Iya dan maksudnya itu Kita Aku seneng banget Salah satu yang menunjukkan Karena Ada yang bilang waktu itu Kalau program TV Pindah TV Itu pasti turun Iya Dan ada banyak banget tuh Bukti nunjukin Dia berhasil di TV ini Ketika muncul terus turun Tapi alhamdulillah Not with Mata Najwa Iya Di metro lama Pindah ke Trans 7 Alhamdulillah Jadi jauh lebih besar Wow Dan sekarang pun ke digital Penonton digital tuh Kalau dihitung-hitung Jauh lebih banyak dibandingkan Jadi Satu episode Mata Najwa di digital Itu jauh lebih banyak dibandingkan Yang setiap minggu kita lakukan di televisi loh Gila Ya Jadi alhamdulillah Kita udah melewati berbagai Perubahan format Dan perubahan Berpindah medium gitu ya Tapi Tetep Karena ya Kualitasnya yang kita jaga Teamworknya yang kita jaga Maksudnya Najwanya cuma satu Tapi tim Mata Najwanya itu luar biasa Itu banyak banget Gimana Gimana sih caranya Supaya Mbak Nana sendiri Dengan Tim-timnya Itu menghadapi Komentar-komentar netizen Atau mungkin ancaman-ancaman netizen Ketika Ngomongin sesuatu yang lumayan sensitif gitu Khususnya Agama misalnya Kayak kemarin itu Kayak saya sempat nonton tentang Ustadz yang poligami Misalnya kayak gitu Itu Dan abis itu Di Mata Najwa Bener-bener diinin banget Sampai Saya sampai Dapet sebuah Kata-kata flirting yang baru gitu Catfishing itu Dia bilang kayak Halo Assalamualaikum Waalaikumsayang Eh Maksud saya Waalaikumsalam Itu kan kayak Dan kayak gue Wah gila Dan itu Dan itu I think Itu dari Investigasi narasi Pasti banyak kan Yang menyerang gitu Wah lu jangan memperjelek Ini dong Blablabla Bagaimana lu menangkap itu Karena ya itu Kembali ke We do the work Jadi maksudnya Gue akan memastikan Apapun yang tayang Apapun yang keluar Itu memang udah Melalui proses Yang bisa dipertanggungjawabkan Kode etiknya clear Cara kerjanya clear Dan betul-betul Independent Jadi kalau itunya Kita udah yakin Ya kita akan pede Gue inget tuh waktu Gue sempet Dapet serangan kenceng banget Adalah ketika Gak tau masih pada inget Kursi kosong gak sih Boleh dicintain konteksnya Konteksnya adalah Waktu itu pandemi Dan Menteri Kesehatan ketika itu Pak Terawan Itu Apa namanya Hampir tidak pernah Muncul di publik Menjelaskan kondisi pandemi Tidak pernah Dan menjadi Menteri Kesehatan Yang sangat low profile Dibandingkan Menteri-menteri kesehatan Yang lain di seluruh dunia Yang memang ketika pandemi Membutuhkan Yang duluan Dan waktu itu Akhirnya kita Mata Najwa Mengundang berkali-kali Selalu ditolak Dan akhirnya kita bikin Kursi kosong Jadi aku Mewawancarai Kursi kosong Mengajukan pertanyaan-pertanyaan Ke Supposedly Menteri Kesehatan Ketika itu Dan Apa namanya Waktu itu tuh Heboh banget Aku sempet dilaporin Ke polisi Karena dianggap Membuli Menteri Kesehatan Dan sebagainya Heboh Tapi Ketika itu Kita tetap Gitu ya Karena Kita melakukan Kita udah Ngecek ke Dewan Pers Kita udah Ke LBH Pers Memastikan kode etiknya Beres Memastikan So it was Kita udah yakin Dengan posisi kita Bahwa itu sesuatu yang baru Belum pernah dilakukan Di Indonesia Iya Tetapi di CNN Kursi kosong udah BBC Maksudnya itu praktek-praktek Yang lazim Dilakukan di negara-negara lain Yang mungkin saja Memang Yang bukan mungkin Yang kebebasan persnya Sudah jauh lebih Terbuka Demokrasinya juga Jauh lebih matang Dan kemudian itu dilakukan Di Indonesia Lewat Mata Najwa Tapi ya itu serangannya Waktu itu kenceng Apa dan sebagainya Walaupun yang ngebelain Juga luar biasa banyak Ya Seperti biasa gitu Tapi Pro kontra itu Gak bisa terhindarkan Dari pekerjaanku Sebagai orang Yang selalu mengulas Isu-isu publik Gak bisa kerja gue Kalo gue mikirin Apa kata orang Secara yang gue bahas Semuanya pasti Orang Orang Pejabat Isu-isu publik Isu-isu publik Dimana-mana tuh Gak mungkin satu suara Ada yang setuju Ada yang enggak Iya kan Lu setuju Israel Gak boleh main Atau lu maunya main gitu Lu setuju Blackpink Boleh di GBK Atau GBK Cuma boleh buat bola Apapun You name it Mana ada sih Isu yang gak pro kontra Gak pro inkon Apalagi Mata Najwa tuh Memang pasti Ngangkatnya isu yang Yang penting Dan yang penting itu Pasti orang tuh Sangat opinionated gitu Iya Dan hari-hari gini Orang kalo udah merasa Punya opini Udah merasa dirinya maha benar Itu tuh yang agak Repot sekarang gitu tuh Iya Yang cuma mau Dengar informasi Yang meyakinkan Pendapatnya Ketika dikasih pendapat itu Udah echo chamber nih Udah gak bisa lagi Ngeliat pendapat yang lain gitu Iya Dan itu Itu yang menyulitkan Sebetulnya sekarang Kerja-kerja yang berurusan Dengan isu-isu publik Karena orang-orang tuh Sekarang udah sangat Terpolarisasi Pokoknya kalo gue percaya ini Apapun yang lu omongin Gue tetep gak akan percaya Iya Jadi itu Itu yang sebetulnya menyulitkan Tapi as long as you do the work Lu yakin dengan Proses kerja jurnalistik lu Memang bisa dipertanggung jawabkan Iya Gue gak takut How do you handle cyberbullying Maksud gue Ketika gue juga ada isu Beberapa bulan yang lalu gitu ya Abis itu Daniel Gue Ini ancaman yang bener-bener Menurut gue sakit banget Di hati gue gitu Daniel Gue Udah gak respect lagi Sama lu Sejak lu ngomong Tentang hal tersebut Mulai hari ini Gue unsubscribe Oh Gila Kenapa sih orang Kalo unfollow bilang Ya lu unfollow aja ya Exactly Gue juga ngerasa kayak gitu sih Gue suka bingung deh Gue unfollow gitu Tapi dia tetep niat nulis disitu Nulis 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 disitu kan Iya Suka bingung Yaudah So but anyway Tapi ya gitu Maksudnya gue kayak ngerasa Ya Terima kasih atas Subscribe-an anda sebelumnya Bye-bye Tapi maksud gue Lu pernah gak ngerasa Di cyberbully gitu Dan mungkin buat Gen Z Dan juga anak-anak Yang mungkin Lahir Begitu lahir Dada handphone Gimana mereka bisa Handle cyberbully Dan bisa ngerasa secure Seperti Mbak Nana I feel like Mbak Nana Orangnya secure banget Yang gue gak peduli apa kata orang Ya yang penting Orang-orang Harus tahu Kebenarannya gitu Misalnya Gak sih gue pencitraan juga sih kadang Oh gitu Jadi gak secure-secure amat sebenarnya ya Gak gak secure Karena tapi ya wajar banget Merasa gak yakin Apa dan sebagainya Karena penting punya support system Dalam case gue adalah Support system gue adalah Teamwork Mata Najwa Yang gue tahu bisa gue pegang Sama ya keluarga dan sebagainya Jadi penting tuh Untuk punya bouncing board Kalo misalnya kita mulai ragu Kita takut Apa itu You need to have that circle guys Create that system Create that circle Cari tuh orang-orang Yang bisa jadi circle lo Untuk bouncing Termasuk untuk bilang Kalo lo salah Siapa aja kalo misalnya Di Di In your circle gitu Misalnya suami sama anak Udah pasti ya Suami Izzat Baim Apa My sisters Aku tuh bersaudara 5 orang 4 perempuan 1 laki-laki And we're very close gitu ya Jadi sister My mom My dad gitu ya Keluarga Kita tuh deket banget Tinggalnya tuh selalu Ya di komplek itu lah Ya jadi itu keluarga Sama Of course Di tim di narasi Di Mata Najwa Itu yang jadi support system banget And my friends Temen-temenku Geng Geng kuliahku Geng Apa namanya Dari Metro Geng-geng 3 center Metro dulu Wow Jadi Itu adalah Your circle Circle-circleku tuh banyak gitu Banyak temen-temen Yang lu tau kalo misalnya Apapun orang ngomong soal lu Tapi yang penting Kalo mereka ngomong Soal Apa Ke gue soal ini Udah gue secure disitu Dan itu tuh juga harus diusahakan tau Maksudnya usaha untuk Memaintain pertemanan tuh juga Apalagi hari-hari ini Apalagi di Jakarta Itu butuh effort loh Tapi itu worth it banget Jadi Apapun yang kalian lakukan Make sure kalian tuh punya lingkaran Pertemanan yang Yang secure Dan gak yang cuma itu-itu aja guys Jadi Dibina lagi tuh Temen waktu kuliah Temen waktu sekolah Temen Ya you have to have that That community lah That community Yang memang harus diusahakan Hari-hari ini Yang memang lu harus effort Tapi Itu means Apa namanya Makes a lot of difference banget Apalagi kalo lu berada Dalam posisi-posisi yang susah ya Mbak Nana Ini kan Sebentar lagi nih 2024 ya Gitu kan Nah kita ngomongin sedikit lah ya Soal politik ya Boleh ya guys Setelah lu Ngewawancara Banyak banget politisi-politisi Yang akhirnya masuk ke suka miskin Jadi Do you still have faith? Gue sering denger kayak Ketika ditanya Mbak Nana mau gak masuk politik gitu And I think Your answer is amazing Dimana Well Aduh gue ngomong ngejawab apa Ingetin Lu ngejawabnya Gak guna Kalo misalnya Partai-partainya itu Masih Mereka yang megang kekuasaan gitu Lu hanyalah Ya Cuman pemain kecil Di partai yang begitu besar gitu Jadi Sebenernya Tapi I can feel Dengan social media Dengan handphone Dengan adanya Mata Nachwa juga Itu Udah ada perubahan nih People Seek the truth People Bener-bener Mereka udah You know Udah gak bisa Sembarangan lagi Yang berkuasa Oppressed Yang jelata gitu Misalnya What is your faith Maksudnya Gimana nih Keyakinan lu Dengan Politik Indonesia Kedepannya gitu Kalo gue jadi lu Gue udah nyerah Kayak Ah gila Look at all these politicians Indonesia akan dipimpin Sama orang-orang seperti ini Ah forget it gitu Misalnya Tapi Kayaknya lu masih Berkutat disitu Dan You still have faith In the younger generation Sembarangan Iya Kalo gue lagi Motivator mood on Sih gitu Kalo gue lagi Yang jurnalis skeptis Yang udah capek banget Ya Allah Ini politisi itu Gue kadang juga sama kayak lu sih Gitu Iya Tapi Gue tuh selalu merasa Dan gue selalu bilang ini Optim Kalo ditanya Kenapa sih lu masih optimis Dan gue selalu Mendefinisikan optimis itu Bukan berarti Ya lu Kayak Semuanya akan Wah bahagia Apa dan sebagainya Optimis itu bukan Bukan percaya buta Bahwa Semua akan baik-baik saja Enggak Gue percaya optimis itu Artinya setia pada proses Jadi kalo lu ngeliat Ada yang bagus Lu dukung Tapi kalo lu ngeliat Ada yang gak bagus Iya kita lawan Itu optimis itu Setia pada proses Setia pada proses Dan menurut gue manusia tuh Kita memang ya harus optimis Gue diajarin Abi Ada hadis tuh Tanamlah pohon Walau kamu tau Besok akan kiamat Jadi kalo kita udah tau Kiamat pun Kita di sekarang tuh Masih tetep disuruh Nanem pohon gitu Wow Jadi ada rasa Apa ya Setia pada perjuangan Yang kita percaya sama-sama Itu optimisme Wow Dan memang gak mudah Untuk optimis Di kala situasi Membuat kita lebih banyak Merasa apa gunanya berjuang Iya Baru berhasil kalo viral Iya kan Apa gunanya mengusahakan sesuatu Ketika kita tau Suara kita Hanya akan dipertukar belikan Oleh elit Ketika nego-nego kekuasaan Misalnya Ngapain berapi-api Ngebela satu hal Ketika tau di ujungnya Mereka salam-salaman Untuk kepentingan Segelintir saja gitu Jadi ada tuh Rasa-rasa kayak gitu gitu Iya Dan situasi-situasi Yang membuat kita kemudian Ya Ngambil jalan yang mudah Karena yang paling gampang kan itu Ya udahlah terserah Gua rebahan aja Ya suka-suka lu mau apa Itu paling gampang Dan paling enak Gak usah ngapa-ngapain Iya kan Tapi kan Ya ngapain jadi manusia ya Kalo rebahan Terserah Dan ini aja Maksudnya Banyak banget Gen Z sekarang ini Udah gak mau nyoblos Nanti pas memilu Karena mereka mempunyai Unsur apatisme itu Yang kayak Ya udahlah Nanti yang menang pun Juga yang bakal ngatur negara ini Ini gue hanya rebahan Dan wajar Maksudnya aku bisa memahami banget Perasaan Perasaan Itu gitu Tapi maksudnya Bahayanya dengan perasaan terserah itu Adalah perasaan Seolah-olah kita menjadi korban Dan perasaan korban Kayak kita jadi korban Itu membuat kita jadi Gak makin gak berdaya kan Ya Maksudnya Victim mentality itu tuh Yang harus kita lawan tuh Wow Kita sering banget Ngerasa jadi korban keadaan Korban situasi Gak bisa ngapa-ngapain Iya Dan kalau lu kayak gitu Ya lu akan jadi korban selamanya Lu gak akan jadi pemeran utama Dalam kehidupan lu sendiri Wow Iya kan Jadi It takes work It takes Apa namanya Konsistensi Konsistensi Effort Dan gak rebahan Iya Tapi ya Ya memang itu Namanya setia pada proses Namanya optimisme tuh itu gitu Dan selalu ada Banyak banget kok kebaikan-kebaikan Di sepanjang jalan Yang kita temukan Pandemi kemarin membuktikan Kekuatan manusia Kekuatan warga negara biasa Yang sangat Powerful Dibandingkan misalnya Dengan kekuatan negara Iya Dan gue selalu bilang Negara punya senjata Negara punya uang Negara punya tentara Tapi warga negara Yang berdaya Dan punya suara Itu jauh Kekuatannya Bisa melebihi segala Wow Gue percaya itu Yes Jadi Jadi itu tuh yang selalu Gue menerima ini Kalo ketemu DDDD Kalo ketemu mahasiswa Karena gue percaya itu Kenapa mereka harus vote Ya Gue analoginya gini loh Lo rela Instagram lo Dipake orang lain Untuk ngisi story lo Gue Gue gak mau Lo megang Instagram gue Lo ngisi posting-posting sendiri gitu Instagram gue punya gue Suara gue Ekspresi gue Hak gue Pendapat gue Lo gak rela Akun Instagram lo Dipake orang lain Maksud lo rela Suara lo sebagai warga negara Digunakan orang lain Dan lo gak pake suara Iya kan Sesederhana itu aja Lo paling gak mau Disuruh-suruh Ngatur-ngatur Pake baju apa Ini apa Paling gak mau Diatur-atur kan Ya kita ngatur Diri kita sendiri Gunakan suara kita sendiri Kalo lo kita gak mau Diatur ini Iya Iya Apa yang penting Buat lo Dan cari siapa Kelompok Atau orang Yang bisa mewakili Kepentingan lo Yang penting buat gue Apa Yang penting buat gue Bumi bisa lestari Yang penting buat gue Internet bisa lancar Yang penting buat gue Orang Yang berbeda Tidak takut Karena dia berbeda Bisa hidup Berdampingan Itu misalnya penting buat gue Penting buat gue Pendidikan merata Untuk semua Keadilan bisa dicapai Bahkan oleh orang-orang di pelosok Itu penting buat gue Tentukan apa yang penting Untuk lo Jadikan itu agenda Cari orang Yang paling bisa Memenuhi agenda itu Enggak semua akan bisa Ada yang bilang Kita milih pemimpin itu Yang terbaik Dari yang terburuk Katanya orang yang pesimis Tapi Ya lu memang Enggak akan bisa percaya 100% Atau orang Atau pacar sendiri aja Kita gak 100% Yakin sama pacar kita kan Ya terkadang Atau pacar aja Terkadang kita Enggak begitu yakin Tapi yakinlah Pada kemampuan lo Untuk memilih Orang yang lo percaya Bisa terbaik Untuk lo Jadi gak usah Percaya pada orang Percaya pada kemampuan lo Untuk menentukan Apa yang terbaik Untuk lo Yes Kalau itu aja Lo gak percaya pada diri lo Ya gimana caranya Lo hidup Ya Kan itu yang kita punya Manusia yang berakal Yang berhati Yang bisa menentukan Langkah sendiri Itu yang bikin kita beda Sama binatang kan That's it Ketika kita punya akal Kita punya hati nurani Ketika kita bisa Mengendalikan nafsu Abis selalu bilang tuh Kalau kita terlalu Mikirin fisik Kita jadi binatang Kalau kita terlalu Mikirin rohani Kita jadi malaikat Iya kan Manusia tuh Mencari keseimbangan Disitu That's so good Dan itu yang bisa Kita lakukan Dan kita latih Lewat interaksi Sehari-hari Ya Bertemu orang Bertemu tetangga Sharing seperti ini Diskusi Baca buku Dengerin musik War ticket Coldplay Yes Iya hal-hal yang fun Gitu loh Yang membuat Diri kita jadi Manusia seutuhnya Manusia seutuhnya Itu kan yang bisa Menggabungkan itu Ya kan Otak hati Dan pikiran Dan fisik kita Itu menjadi manusia seutuhnya Itu yang seperti itu Lagi-lagi gue mengutip abi ya Ini gue sotoy Karena gue mengutip abi Bukan omongan gue Omongan abi Barusan itu gue kayak Pengen Kalau misalnya ini Emojinya Fire 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 Boleh gak kita beri Tegung tangan dulu Untuk Mbak Nasho Syihab Seperti tadi Kita pengen coba Ngebuka Pertanyaan untuk Tiga tetangga kita Yang ada disini Oke Sorry Wah banyak banget Mana Itu ada Mbak Meda Sorry ya Saya kenal dia Maaf ya Agak kakain dikit Jadi Meda Boleh Meda dulu ya Satu silahkan Makasih ya Dumba Gue nge-fans banget Sumpah sama lo Dan mulai hari ini Gue tambah nge-fans Kenapa Thank you Daniel Karena Gue gak pernah liat Mbak Najwa Se-vulnerable ini Jadi waktu Gue datang kesini tuh Harapannya adalah Wanita yang Kuat-kuat Kuat-kuat Kuat gitu kan Yang kayak Wah Bold and beautiful Tapi hari ini Gue liat makin kuat Kenapa Karena I see The sweet spot of you And thank you banget Buat kesempatannya Dan tadi ada satu Yang awal banget Mbak Nana bilang Nana yang dulu Sama yang sekarang Itu beda Nah aku cuma pengen tau Tadi sebenernya pertanyaan-pertanyaan Yang udah di kepala tuh Duitanya semua Mbak Daniel Tapi Aku pengen tau Mentor Mbak Nana Eh tadi udah disebutin sih Tapi dari sisi Secara karir gitu Aku pengen tokoh wanita Siapa yang Mbak Nana tuh Look up to Sehingga bisa membentuk Mbak Nana sebagai Yang sekarang Sama buku-buku yang dibaca Sebutin mungkin Tiga gitu Yang Bisa Apa namanya Bisa jadi inspirasi juga Buat kita Dan pengen baca juga gitu Supaya kita bisa jadi orang-orang Yang berani Tapi juga rendah hati Dan juga bisa As vulnerable as you Itu aja sih Thank you Thank you Thank you Thank you Meda Ya oke Mbak Nana Langsung dijawab Langsung dijawab aja Thank you Mbak Meda Yang Tokoh aku banyak banget Aku beruntung tuh Dikelilingi oleh Banyak banget perempuan-perempuan hebat Dalam hidupku Kakak perempuanku Kak Ella Aku tuh bedanya sama Kak Najella tuh cuma setahun Dan betul-betul Dari dulu tuh ya selalu Sekamar bareng Pindah Gak tidur bareng ya Ketika Kak Ella nikah Yang which is Kak Ella juga nikah muda Atau umur 19 udah nikah Kak Ella I don't know Kalau kalian tau Kak Ella tuh pendiri cikal Jadi dia seorang pendidik Psikolog Sekolah murid merdeka Jadi dia bidangnya Di pendidikan Mengikuti abi gitu Jadi aku beruntung Dikelilingi oleh Kak Ella Oleh mama Oleh adik perempuanku Hala Itu adik perempuanku Yang paling kecil Dan Jadi ada banyak banget Figur-figur perempuan Hebat dan kuat memang Di hidupku Dan aku beruntung Dan Apa ya Sejak dulu tuh Abi tuh gak pernah Memperlakukan aku Berbeda dengan Ahmad Adik laki-lakiku Jadi gak pernah Sekalipun merasa Aku lebih tidak berharga Dibandingkan anak laki-laki Satu-satunya Wow Dan itu tuh yang bikin Kepercayaan diri Luar biasa gitu Aku gak pernah merasa Karena aku perempuan Jadi aku gak boleh Sekolah di Amerika Gak boleh Ikut macem-macem Ya ada peraturan-peraturan Di rumah Aku inget Sampai aku SMA Aku gak boleh keluar maghrib Jadi maghrib tuh harus di rumah Solat jamaah Ngaji Baca Al-Quran Gitu wirid Anak perempuan gue Nanti akan gue terapin Sampai universitas Gue udah membaca sih Tanda-tanda autoriter Di dalam lu tadi Tapi gak gitu Jadi di rumah tuh ada Ritual-ritual itu Apa namanya Tapi Kembali ke tadi Figur perempuan kuat itu Terutama mama sih Mama itu Sebetulnya kuliahnya gak selesai Jadi cuma semester satu Mama tuh juga nikah muda Umur 19 udah nikah Dan beda jarak jauh sama Abi tuh Jaraknya cukup jauh tuh 10 tahun jaraknya Sama Abi Tapi walaupun gak kuliah Tapi mama tuh luar biasa Suka banget bahasa Jadi Bisa bahasa Arab Bisa bahasa Perancis Sampai sekarang tuh Masih les bahasa Perancis Di CCF Dan bahasa Perancisnya tuh Udah kayak native Cascistius Dan bener-bener Karena setiap hari Selama hampir 20 tahun Les setiap Senin Di CCF Perancis gitu ya Jadi aku Dan dari mama tuh Aku belajar soal Pokoknya kalau Nana mau bisa Gue belajar punya ambisi Dan gak pernah dilarang tuh Untuk punya ambisi Kalau banyak kan di tengah Masyarakat kita yang Sangat patriaki Punya ambisi Dianggap ngelanggar tradisi gitu Perempuan Tapi not with her gitu Jadi Nana mau apa bisa Mau ngapain bisa gitu Jadi aku belajar Kepercayaan diri tuh Dari mama yang Yang lulusan SMA Tapi Bisa lima bahasa gitu Iya Wow Karena itu Karena kegigihannya Dan aku belajar mama Soal silaturahmi Jadi tuh mama luar biasa tuh Seneng banget Silaturahmi gitu Up to the point Tapi kadang suka sebel Mama kok gak pernah di rumah Karena silaturahmi mulu Ya biasa ibu-ibu seneng gitu Silaturahmi Tapi aku diajarin tuh Dan prinsipnya Selalu datang ke orang Yang lebih butuh Dibandingkan orang yang gak butuh Jadi Nana Kalau cuma ada waktu sebentar Ada undangan kawinan Sama ada tahlilan Datangnya yang tahlilan Kalau ada orang ngelahirin Sama ada orang sakit Kalau harus milih Datangin yang sakit Orang ngelahirin tuh Sebetulnya gak perlu didatengin Karena dia lagi dalam masa Jadi selalu Datang sama orang yang less fortunate Aku diajarin gitu sama mama Dan kekuatan silaturahmi tuh Menurutku Kekuatan yang Yang luar biasa Kita kalau ketemu orang Ngobrol sama orang Kasih perhatian ke orang Itu tuh bikin hubungan Kita luar biasa Dan bikin kita jadi manusia Yang penuh empati Aku merasa Kalau disebutkan satu hal Yang bikin kita jadi manusia Yang bisa berguna Itu adalah kemampuan kita Untuk bisa Berempati pada orang lain Kemampuan kita Untuk bisa Menempatkan diri kita Pada situasi orang lain Karena dengan begitu Karena dengan begitu kan Lu jadi gak gampang Ngejudge orang ya Dan Nyambung ke pertanyaan tadi Salah satu hal yang bisa Mengasah empati kita Juga lewat baca Aku percaya banget itu Kalau kita baca novel Kita bisa Mengidentifikasikan diri kita Dengan jagoannya Dengan Dengan tokoh antagonisnya Gitu ya Kita gak perlu Berada dalam situasi Kawin paksa Baca aja Siti Nurbaya Udah tau tuh gimana Misalnya gitu ya Apa Pergolakan batin Pertentangan ide Yang dirasakan Oleh Oleh jagoan Dalam satu novel gitu Itu jadi Aku percaya Baca novel itu juga Salah satu cara kita Untuk mengasah empati That's why I love Reading novel Kalau ditanya Buku yang ini Aku suka Aku suka novel Cerita-cerita drama Gitu Aku suka Aku suka baca buku biografi Dari kecil tuh Aku suka baca buku biografi Karena seneng gitu Baca kayak kisah hidup orang Dan aku tau orangnya Masih hidup Jadi kalau aku baca Terus aku suka google Ngeliat gimana orangnya Apa dan sebagainya gitu Sama aku suka baca Buku-buku puisi Aku tuh sebenernya romantis tau Ininya aja garang gitu Hatinya romantis Tapi aku suka baca Buku-buku puisi Buku puisinya Jokowi Nur Gak tau Kalau pada Suka merhatiin Aku setiap minggu tuh Selalu bikin minggu puisi Karena I love Aku pencinta Kata-kata indah Dan ada banyak banget Kata-kata indah Yang mertebaran gitu Yang aku suka dapetin Jadi kalau mau rekomendasi Novel Novel apapun Aku suka novel kriminal Dari dulu tuh Jadi Joe Nesbo tuh Aku lagi suka baca buku Joe Nesbo Dia kalau bikin cerita detektif Seru banget Buku puisinya Jokowi Nur Of course I love Mas Jokpin Tapi sekarang udah banyak banget Puisi penyair-penyair muda Yang Diksinya tuh Diksi sehari-hari Yang juga menyenangkan Untuk dibaca Sama buku-buku biografi Biografi sih apa terakhir Yang dibaca? Aku lagi baca ulang Malalah Iya Menarik Karena aku lagi Aku pengen mewawancara dia Jadi lagi usaha Untuk gimana caranya Sampai lah pasti Minta Mas Chris Mas Chris Halo Oke Pertanyaan selanjutnya Mungkin Mbak Nana yang bisa milih gitu Ya tadi Yang dari kita deh Ini tulisannya kita gitu I love it Baik Terima kasih Mbak Nana Halo Saya panggilnya Kalau ini Coach Daniel Salam dari Coach Renek Saya sulung dari Kita Forum Oke Kankornya di bawah kebetulan Saya tuh jujur Cukup fans banget Sama Mbak Nana Thank you Saya terakhir ketemu Abi November kemarin Ke rumah Oh ya Sama Ustadz Noman Alikan Saya yang teman Min Oke oke Jadi emang Abi itu emang Dasyat banget Coach Amin Itu orang yang bener-bener Ya saya percaya bahwa Orang bilang Ilmu itu seperti padi Semakin berisi Semakin nunduk Beliau tuh rendah hati sekali Dan ilmunya dasyat Amin Insya Allah beliau selalu sehat ya Amin 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 Saya cuma satu Sebenarnya nyambung sama Mbak tadi Kalau Mbak tadi akan nanya Mentor Mbak Nana siapa Saya tuh pengen banget Mbak Nana Punya rencana gak sih Justru punya kader Saya kebayang setahun-dua tahun ke depan Teman-teman disini Jadi kader Mbak Nana Kayak Mbak Nana Persis Sepuluh lima puluh orang gitu Dasyat Indonesia Coach Bener gak Mbak Nana Mungkin ke depannya Lebih ke coaching kali ya Jadi bener-bener satu orang Atau sepuluh orang di kader Gimana jadi Najwa Shihab lanjutnya Mungkin itu aja kali Terima kasih That's so good Gimana caranya untuk mereplikasi Najwa Shihab lebih banyak lagi Anak-anak muda yang seperti Seberani Najwa Shihab Banyak banget Aku merasa sekarang anak muda tuh Berani-berani banget kok Teman-teman Dan makanya Maksudnya kalau dibilang mentor Aku tuh Ya insya Allah mudah-mudahan Narasi Sekarang narasi tuh Kira-kira ada 170an orang gitu Di narasi Karyawan narasi So hopefully itu juga Dan di narasi itu Of course itu juga kader-kader Banyak yang bilang PNS pegawai Najwa Shihab gitu ya Jadi itu maksudnya salah satu caraku Untuk Apa namanya Membangun Komunitas juga gitu ya Lewat narasi Dan di narasi tuh Kita punya komunitas narasi Itu tuh ada di 30 Sekarang 36 provinsi Yang terdaftar tuh Udah 200 ribu orang Dan di setiap daerah Setiap provinsi tuh Mereka selalu bikin kegiatan Sesuai dengan apa yang penting Untuk daerahnya gitu Jadi komunitas narasi di Ambon Misalnya mereka banyak kegiatan toleransi Jadi waktu itu Ngechat gereja Ngechat masjid Dan sebagainya Komunitas narasi yang di Jogja Banyak mahasiswa Jadi banyak bikin kegiatan-kegiatan Kemahasiswaan Fokus di literasi Komunitas narasi di Jabodetabek Kita banyak fokus Ke isu-isu lingkungan Jadi kalau CFD tuh Kadang melihat kita Ngumpulin sampah plastik Kita edukasi Anak-anak soal Pentingnya Milah-milih sampah Dan sebagainya Jadi ya Itu sesuatu yang juga Kita lakukan di narasi Secara konsisten Sejak awal tuh narasi Kita bikin bukan cuma konten Tapi perlu ada komunitas Karena penting untuk Mengejawantahkan Nilai-nilai atau values Yang ada di konten itu Sampai ke akar rumput Gimana caranya bikin ini real Gimana caranya konten itu Bisa berbunyi ke bawah Kalau itu bisa kemudian Values itu diteruskan Lewat kerja-kerja real Di akar rumput dan di lapangan Karena ya kita bikin komunitas narasi Dan aku selalu gak pernah Gak pernah bilang enggak Kalau diundang mahasiswa Aku paling seneng tuh Keliling-keliling kampus gitu ya Dan biasanya selalu menjelang Kalau tahun ajaran baru tuh Aku pasti keliling Indonesia tuh UI, UGM, IPB Sampai jauh-jauh Karena kesempatannya tuh Lebih besar Biasanya penerimaan mahasiswa baru Kan ribuan orang tuh Dan aku selalu tuh Keliling ke kampus-kampus Bikin acara Dan memang sejak awal Aku percaya Indonesia butuh anak muda Anak muda tuh yang akan menentukan Jadi apapun kegiatanku Fokusku Selalu ke anak muda sih Dan mudah-mudahan Jadi Values itu bisa Bisa mereplikasi tadi itu ya Insya Allah Mimpinya itu mas Thank you Oke last question Last question Oke Tadi yang mbak yang pakai masker Sorry ya Itu yang tadi Paling angkat cepat Paling duluan Ya selamat sore Kak Daniel Dan Kak Natchwa Aduh seneng banget Gak bisa digambarkan lah rasanya Jauh-jauh datang kesini By the way Mungkin cerita sedikit Tadi waktu Kak Natchwa cerita Banyak hal dari awal Itu I resonate a lot with you Karena saya juga pernah mengalami miscarriage Saya juga ada the biggest fear in my life now Itu kehilangan ayah ya gitu Anak pertama perempuan gitu Jadi Banyak yang resonate dan sedang menggeluti Mental health platform Jadi bisa merasakan gimana jugglingnya gitu ya Antara work life balance gitu Nah pertanyaannya If you can look back into your past life Do you see yourself can be as big as now Dan faktor X apa yang membedakan Kak Natchwa A bisa menjadi berdampak sebesar ini sekarang Itu mungkin Namanya siapa tadi? ESTA ESTA Iya Thank you so much ESTA Thank you Thank you That's a great question Sebenarnya tadi Gue pengen nanya exactly the same question as ESTA Cuman lupa gitu Jadi ya ditanya sama ESTA So it's great Pertanyaannya susah ESTA Saya tuh gak pernah Jadi saya tuh gak Saya tuh gak pernah punya Kayak Kayak target harus jadi seperti ini Orang ini atau posisi ini tuh gak pernah Tapi Aku selalu punya Apa ya Jadi target itu bukan dalam arti struktur tertentu gitu ya Tapi bahwa ada Momen-momen Atau ada tonggak-tonggak Yang kemudian bisa ditranslate Kalaupun itu ditranslate sebagai pencapaian Itu ya ada Aku ingat tuh aku dulu Waktu masih jadi reporter Tahun 2004 baru 3-4 tahun jadi Di reporter Oh 2005 Sorry 2005 Dan aku baru habis pulang Dari liputan yang cukup besar Yang mempengaruhiku Dan bahkan juga Kayaknya jadi salah satu Tonggak dalam perjalanan karirku Ketika aku pulang liputan tsunami Dan aku ingat Itu kayaknya orang mulai kenal Najwa Shihab tuh Ketika dia nangis-nangis di Aceh sih Ya Dan aku ingat aku waktu itu Ada wartawan dari Belanda waktu itu Bikin liputan tsunami Terus salah satu feature yang dia angkat adalah Ini ada reporter dari Indonesia yang Bikin Indonesia menangis Itu judul artikelnya waktu itu Wow Dan dia wawancara aku Dan aku ingat tuh waktu itu di halaman Di pertanyaan terakhir adalah Kamu mau jadi Setelah ini apa target kamu? Terus aku bilang Saya pertama Saya mau sekolah lagi Saya mau punya anak lagi Dan saya mau kayak Oprah Winfrey Aku bilang itu Itu tahun 2005 Dan Kayak a few years ago gitu Aku baru Beres-beres kamar Oh pas pandemi Pandemi kan kagak ada kerjaannya guys Jadi ya Langsung ngegalak lah Lemari dibongkar Apalah dibongkar gitu Dan aku bongkar lemari Dan nemulah gitu Artikel itu Dan kemudian aku baca Dan kemudian terus aku ingat-ingat Kayaknya Alhamdulillah Apa yang aku inginkan waktu itu Aku kesapaian deh Iya Aku waktu itu dapet beasiswa ke Australia Aku punya naminya Walaupun naminya meninggal Tapi punya anak lagi loh Iya Dan Aku punya mata Najwa Dan sekarang punya narasi Oprah kan punya own work gitu Jadi dia bukan hanya punya program Tapi juga punya perusahaan gitu Harpo Iya Harpo Dan Kayaknya Alhamdulillah Apapun yang waktu itu Aku manifestasikan Dalam bentuk jawaban pertanyaan Pada Koran di Belanda itu Itu kejadian gitu Dan itu aku syukuri banget Dan kadang tuh terkadang Memang kita gak pernah sadar gitu Melewati momen dimana Alhamdulillah I think Kita reach a point yang Apa yang kita omongin Dan kita inginkan Itu diberikan Tuhan Lewat cara yang Mungkin Ya gak Gak semuanya ideal Punya anak lagi Maunya ya anaknya hidup gitu Tapi ya Nah Mia aku kalau ditanya anaknya berapa Selalu jawab dua Selalu jawab dua Jadi Mungkin itu yang paling mendekati jawaban Apakah aku pernah memanifestasikan Atau punya keinginan Untuk melakukan apa yang aku lakukan sekarang gitu Ya Tapi in terms of Faktor X nya sendiri Doa orang tua sih Aku itu doa orang Karena di keluarga aku tuh Segala hal dimintain doa tau gak sih Kita tuh percaya banget pada kekuatan doa Sampai hal-hal simpel Ya Kayak aduh mom ini Kayaknya macet nih Takut telat meeting doain ya gitu Sampai yang Ya ampun mom ini mau bikin Mata Najwa talkshow nih Ada 10 ribu orang di lapangan Awannya gelap Tolong doain supaya gak hujan gitu Jadi doa pawang hujan Doa supaya gak macet Segala hal kecil tuh Sampai hal-hal besar Kalau mau ujian Kalau gak ngomong dulu ke mama Mama minta Atau Abi minta doain gitu Kalau ujian Jadi segala hal Dalam hidupku Dan bukan cuma aku Keluarga aku Adikku kakakku Kalau gak minta doa sama mama Dan gak didoain mama Abi dulu Itu rasanya belum plong Dan mama bilang Setiap kali ngeliat gue siaran nih Itu dia pasti selalu solawatan Karena deg-degan Diap kali suara gue kenceng Solawatan mama semakin kenceng Gue gak ada feeling guilty juga Tapi itu faktor X nya apa Doa Doa orang tua tuh luar biasa Jadi gue kayaknya gak akan mungkin Bisa diundang Daniel Mananta Disini disaksikan ratusan orang Kalau gak didoain Abi Mama sih Wow Willy aku percaya banget Kekuatan doa Thank you Thank you Mananta I think that Well one closing question dari gue Jadi Gue tau lu gak akan pernah Masuk ke politik sih Are you aiming for president? Gue gak tau kenapa ya Tadi ketika lu ngomong Ketika Ketika I would really Ini kan direkam gitu ya Dan gue akan tayangin sih Ketika nanti suatu saat lu jadi presiden sih Cause I would vote you to become my president Karena Ya right Maksudnya dengan adanya Guidance dari Abi Dan abis itu hati lu sendiri juga penuh dengan Kekesalan Kalau misalnya ngeliat sebuah ketidakadilan Dan lu terus Mengejar kebenaran Sempet gak sih terlintas Untuk jadi Udah udah Ini kalau gak ada yang beres Gue aja nih Yang bakal jadi Maju diri presiden Gue aja yang beresin negara ini gitu Jujur Enggak sih Karena Gue dengan segala hormat Kepada presiden Jokowi Dan presiden-presiden sebelumnya Presiden itu ya Only one job One person Dan gue merasa terkadang Kita terlalu merasa Jabatan itu bisa menyelesaikan banyak hal Ada banyak sekali orang Tanpa embel-embel jabatan Tapi hidupnya luar biasa berguna Bagi orang lain Dan ada banyak sekali orang Dengan jabatan mentereng Dengan lambang garuda di dadah Dengan ajudan yang setia Dan patwal nguing-nguing Yang bikin kesal Tetapi hidupnya tidak lebih berguna Dibandingkan polisi pangkat rendahan Yang setia Yang jujur Yang hidup sederhana Tapi membantu orang lain Gue merasa terkadang Masyarakat kita tuh terlalu Menempatkan jabatan Dan kuasa itu Sebagai sesuatu yang instrumental Begitu banyak orang Tanpa embel-embel apapun Bisa berguna buat orang lain Jadi gak perlu jadi presiden Gak harus jadi presiden Dan gak mau jadi presiden Karena ada banyak cara Untuk bikin Kita semua Lebih sejahtera Tanpa embel-embel jabatan That's good Oke Tetangga kita Bana Chwa Jihab Thank you Thank you so much Ini untuk Ini selalu kita kasih Kepada semua tetangga kita Sebuah rumah ya Yang filosofinya adalah Nanti bisa dimasukin lilin Dan di rumah ini Di rumahnya Bana Dengan mas Baim gitu Yang akan menjadi pelita Menjadi terang Buat tetangga-tetangga Di jeruk purut Dan sekitarnya ya Thank you This is really sweet Makasih ya Thank you so much Thank you so much Thank you Yang pasti guys Kita akan ketemu lagi Di sesi berikutnya Untuk semua yang lagi Live on stage Dan Untuk kalian semua Yang lagi nonton di Youtube Well kita akan ketemu lagi Minggu depan Tetangga saling menyangga Bukan menyanggah Thank you guys Terima kasih Terima kasih.